Artefak penjaga makhluk surgawi adalah benda berharga yang diwariskan dalam klan saya, jadi itu benar-benar tidak bisa hilang. Ini bisa dipinjamkan kepada Anda saat ini, tetapi jika Anda selamat dari ini, maka Anda harus mengembalikannya kepada saya, kata Yun Si yang berpakaian ungu. Saya pikir Anda akan memberi saya amguart asli atau memberi saya sesuatu yang dapat saya gunakan untuk membunuh laba-laba iblis besar dan makhluk-makhluk lain dari Green Sky Divine Mountain. Ini benar-benar mengecewakan, kata Si Hao. Yun Si begitu benci sehingga akar giginya sakit. Mengapa orang ini selalu berpikir dia begitu hebat? Untuk membunuh kedua ahli tertinggi, apakah dia pikir ini adalah sarang kunpeng laut utara? Terlebih lagi, dia mendapatkan amguart melalui pemerasan, jadi mengapa dia memberinya sesuatu yang lain? Ketika gadis berpakaian ungu Yun Si memikirkan kembali bagaimana dia bergulat di tanah dan mengunyah telinganya, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Seolah-olah serangga kecil merayapi seluruh tubuhnya yang sempurna. Mengapa kulitmu begitu tebal? Yin Sue bergumam. Bagaimana kamu tahu kulitku tebal? Ini tidak seperti yang Anda rasakan sebelumnya. Si Hao berkata sambil memotretnya. Kemudian, dia menatap telinga berkilau gadis berpakaian ungu itu. Kulitmu benar-benar tebal, gadis berambut ungu yang ditambahkan Yun Si. Omong kosong, jika kamu tidak tahu, maka jangan bicara omong kosong. Kulit saya adalah yang paling tipis, dan semua milik Anda lebih tebal dari saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka kami bisa saling membandingkan. Petik 2. Dari kejauhan, kelompok orang benar-benar terpana. Memalukan, banyak laki-laki muda mengutuk diam-diam. Bocah jahat ini benar-benar memalukan dan terlalu banyak. Yun Si dan Yin Sue menatapnya. Mereka belum pernah melihat seseorang yang bertindak begitu berani. Sementara itu, orang ini benar-benar bergegas dan menjangkau untuk menyentuh mereka. Pergi mati, pergi mati. Keduanya menjerit saat mencadangkan, dan wajah mereka benar-benar merah. Junior Sister, lihat, kulit mereka lebih tebal dari milikku, kan? Mereka bahkan tidak ingin saya menyentuh mereka, jadi mereka jelas kurang percaya diri. Si Hao berbalik dan berkata kepada Huo Linger. Semua orang terdiam, orang ini benar-benar membuat marah manusia dan dewa. Anak-anak muda dari pegunungan Divin Arcaik tampak seperti mereka minum darah iblis dan menjadi gila. Mereka ingin menuntut, karena Dewi mereka dilecehkan secara uwal. Ini lebih dari apa yang bisa mereka tanggung. Namun, tidak ada yang berani menyerbu dengan ceroboh, karena mereka tahu bahwa orang ini terlalu biadab. Baru saja, kelompok anak muda berambut abu-abu itu diinjak-injak menjadi bubur, dan mereka adalah contoh terbaik. Amguart, mengembalikannya kepadaku setelah itu, kata gadis berpakaian ungu. Si Hao menatapnya tajam dan berkata, Jika aku terbunuh dalam pertempuran dan ahli tertinggi mengambil Amguartku, maka itu pasti akan dikembalikan ke Gunung Surgawi-Surgawi Anda. Bagaimanapun, Anda semua adalah kenalan lama. Saat ini, Anda ingin saya berjanji bahwa saya harus mengembalikannya kepada Anda jika saya hidup. Hem, ini benar-benar rencana yang bagus, karena bagaimanapun juga, Anda akan mendapatkannya kembali. Namun, mengapa saya harus melakukan itu? Amguart itu jaminan, dan pada akhirnya, kalian tidak menepati janjimu, jadi itu milikku. Ketika Anda punya waktu di masa depan, hadiahi saya barang aslinya juga. Petik 2 Yun Si menggertakkan giginya, orang ini benar-benar tidak mendengarkan orang lain dan tidak mau berada di pihak yang kalah bahkan sedikitpun. Dia sangat menjengkelkan, tetapi dia tidak punya pilihan, karena pengawal ini adalah benda kuno dari Heavenly Divine Mountain. Itu memiliki makna yang sangat besar dan tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Saya memiliki jimat gerakan surgawi di sini yang bisa saya berikan kepada Anda. Berikan penjaga itu kembali padaku dan cepat-cepat lari. Anda pasti bukan lawan dua ahli tertinggi, dan itu akan sia-sia bahkan jika Anda memiliki artefak surgawi yang nyata. Perbedaan antara tingkat kultivasi Anda terlalu besar. Gadis berpakaian ungu itu menawarkan sarannya. Apakah aku terlihat seperti penurut untukmu? Bukan gaya saya untuk menjalankan. Dengan pengawal di tangan, semua yang ada di bawah langit adalah milikku. Lihat saja, saya akan membuat dua ahli tertinggi itu menangis untuk ibu dan ayah mereka. Si Hao sangat percaya diri. Tidak jauh dari sana, anak-anak muda dari pegunungan surgawi kuno itu mendengar semuanya kata demi kata. Mereka semua menjadi kaget satu demi satu. Kepercayaan orang ini konyol, apakah dia mengerti apa yang dia katakan? Baiklah, kita akan berhenti berbicara tentang Amguart sekarang. Kecuali jika Anda melindungi desa saya di tempat saya, jangan tanya saya lagi tentang hal itu. Si Hao menolaknya dan terus berjalan serigala kecil. Semua orang menatap kosong satu demi satu. Orang ini bahkan berani menggertak dewi. Lindungi desa, mengapa itu terdengar seperti dia menundukkan binatang buas kuno. Yun Si dan Yin Sue secara alami geram. Mereka ingin memukulnya bersama, tetapi mereka merasa tidak cukup kuat. Perjamuan dimulai, dan hidangan lezat dan anggur harum diatur di meja batu giyok. Mereka bahkan belum minum apapun, tetapi baunya sudah hampir membuat mereka mabuk. Anggur itu kental dan berkilau. Identitas huolingar luar biasa, jadi dia bisa duduk di dalam istana surgawi pusat karena dia mewakili kaisar api. Namun, dia memutuskan untuk duduk di luar di sebelah meja Si Hao, karena dia lebih akrab dengan bocah jahat. Tidak cukup makan, bawa satu porsi lagi. Si Hao berteriak, dan mereka membawa piring-piring indah ke meja batu giyok satu demi satu. Ada banyak hidangan besar yang tersebar, tetapi dia dengan cepat memakannya sampai bersih. Para pelayan istana membawa makanan dan minuman tersenyum. Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Huolingar mulai menyesal duduk di sebelahnya. Ini terlalu memalukan. Apakah sualayan diizinkan? Bisakah saya memanggang beberapa binatang buas acak di sini? Akan ada cukup makanan untuk saya saat itu, kata Si Hao. Bisakah kamu merendahkan suaramu? Huolingar melihat ke kiri dan ke kanan karena malu. Apa yang harus ditakuti? Si Hao bergumam. Dia mengeluarkan heaven transforming bowl. Nyala api menyala di telapak tangannya, dan tangisan menyedihkan yang lemah segera terdengar dari dalam. Kamu menjijikan sekali. Kamu benar-benar memanggang seekor laba-laba untuk dimakan. Huolingar ketakutan. Pemandangan seperti itu sangat memengaruhi makannya. Apa yang Anda tahu? Ini adalah darah murni, obat penting yang digunakan untuk memurnikan pil surgawi. Si Hao menjawab dengan tidak puas. Keracunan laba-laba iblis berdarah murni mengerikan. Jika Anda tidak mengolahnya dengan benar dan memakannya secara acak, maka bahkan dewa surgawi tidak bisa menyelamatkan Anda. Huolingar memperingatkan. Kalau begitu lupakan saja, saya akan menggunakannya untuk memperbaiki obat nanti. Akhirnya, pelayan istana membawa meja lain yang penuh piring dan sedikit memuaskan selera makannya. Ini bukan makanan biasa, dan mereka semua mengandung esensi spiritual dalam jumlah besar. Dia minum satu cangkir demi satu. Rasa anggurnya sangat kaya, membuatnya mabuk. Dia hampir melupakan segalanya. Kamu masih memiliki pertempuran besar yang akan datang. Saya khawatir Anda mungkin akan jatuh minum sebelum Anda bertarung melawan mereka. Huolingar kesal saat dia mengingatkannya. Jangan khawatir, aku akan menginjak-injak pantat mereka sedikit. Bocah jahat itu minum dengan sangat gembira dan bahkan menawarkan bersulang kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk para ahli klan Rein, orang-orang klan Tuoba, dan lainnya. Orang-orang ini benar-benar berpikir mereka tidak beruntung, dan wajah mereka jelek. Mereka memutar kepala mereka ke arah lain dan menolak untuk menatapnya. Benar, latar belakang seperti apa yang dimiliki ahli tertinggi Green Sky Divine Mountain? Saya belum memprovokasi dia sebelumnya, jadi mengapa dia mewariskan artefak suci untuk membunuh saya melalui keturunannya? Tanya si Hao. Di samping, ada banyak orang yang terdiam. Orang ini benar-benar berani menanyakan hal seperti itu. Saudara perempuan Yun Yun, latar belakang seperti apa yang dimiliki kentut tua dari Green Sky Divine Mountain? Si Hao memegang cangkir anggur dengan kedua tangan dan berjalan ke daerah lain. Murid-murid anak gunung surgawi kuno ada di sini. Kamu memakan keturunannya, namun kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Yun Sue terkejut. Orang tua itu akan menyembunyikan kepalanya dan hanya menunjukkan ekornya, jadi bagaimana aku tahu? Bukannya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang tahu apa sudut terpencil Green Sky Divine Mountain tersembunyi di dalam, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kelompok itu semua merasa jijik setelah mendengar apa yang dia katakan. Ini adalah gunung Divine Archive yang luar biasa. Mengapa itu tampak rendah di matanya? Sudut apa ini, benar-benar membuat mereka gila. Di wilayah ini, semua anak muda adalah anak-anak dari pegunungan Divine Archive. Biasanya, mereka selalu superior, tetapi saat ini, mereka semua benar-benar dibungkam oleh nada nakal anak-nakal ini. Di antara mereka, ada seorang wanita muda yang sangat kecewa dan berkata pada dirinya sendiri, Ternyata gunung surgawi kita sangat lemah, kakak yang lebih tua berbohong kepada saya, mengatakan bahwa kita adalah klan terkuat di bawah langit. Dia masih sangat muda dan baru berusia 5 atau 6 tahun. Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Gunung surgawi kita tidak lemah, dan hanya ada satu orang aneh seperti dia di dunia ini. Seorang wanita muda menghiburnya. Hei, berlemak, apa yang kamu katakan? Si Hao melirik dan menatap wanita muda itu. Kamu tidak diizinkan menggertak orang di sini. Yun Si dan Yin Sue keduanya berdiri, takut kalau-kalau dia akan membuat gangguan. Aku hanya bertanya dengan santai. Kapan saya menggertak seseorang? Si Hao mengangkat tangannya. Semua orang mulai merasa semakin jijik. Mereka adalah makhluk berdarah murni, talenta muda paling kuat di wilayah gurun. Namun pada akhirnya, merekalah yang ditindas. Benar-benar meninggalkan rasa tidak enak di mulut mereka. Green Sky Divine Mountain adalah tempat di mana burung-burung surgawi berada, dan ahli tertinggi itu adalah leluhur misterius King Yun yang Anda makan di Laut Utara. Pada akhirnya, seseorang memberitahunya. Mereka tidak mau terus membuang-buang waktu dengan anak iblis di sini, karena sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Ternyata itu adalah luan hijau berdarah murni yang dewasa. Saya suka ini. Saya harus mempertimbangkan hal-hal ketika saya kembali. Saya pasti harus menjaga tubuhnya dengan baik dan memanggangnya. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Semua orang segera mulai mengutuk dengan marah. Orang ini menjadi semakin tidak masuk akal semakin dia berbicara. Semua orang marah karena mereka diam-diam mengutuk. Apakah dia benar-benar berpikir tentang seorang ahli tertinggi seperti hidangan? Untungnya, mereka akan segera melihat hasilnya. Adapun para pembudidaya manusia, mereka telah lama ketakutan. Ada beberapa wanita muda yang tatapannya menjadi lebih bersemangat. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat anak iblis itu memandang rendah kelompok makhluk berdarah murni. Tepat pada saat ini, tawa nyaring terdengar. Beberapa orang melewati gerbang besar dan tiba di depan lapangan umum ini di depan istana surgawi. Aura yang mereka lepaskan sangat mencengangkan dan menakutkan. Segera setelah itu, beberapa makhluk berdarah murni naik untuk menyambut dan menyambut mereka. Mereka tampak sangat antusias. Ini adalah makhluk berdarah murni yang usianya agak lebih tua, berkisar antara 20 hingga 30 tahun. Mereka semua sangat tangguh, dan vitalitas mereka melonjak. Mereka memberi orang lain jenis perasaan mencekik. Apa, Anda berani menghina kakek nenek saya? Dimana orang ini yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Petik 2. Seorang anak muda berambut emas mencibir dan menyapu pandangannya melalui kerumunan. Mereka datang terlambat dan hanya mendengar beberapa informasi barusan. Bahkan murid-muridnya adalah emas, dan dua seberkas cahaya menakutkan melesat keluar dari mereka. Selain itu, pakaiannya juga seperti itu, sepenuhnya berwarna kemasan. Seluruh tubuhnya adalah emas yang mempesona. Dia dengan cepat menatap si Hao dan berkata, apakah ini orang ini? Bahkan sedikit kentut seperti ini yang bau susu masih berani bertindak begitu berani. Dengan suara Hu, dia bergegas, mengangkat badai emas yang luar biasa. Itu mengiris wajah orang-orang seperti pedang, dan energi pembunuh melonjak, menyerang jiwa orang-orang. Dia bergegas dan mencibir. Katakan, siapa yang mengizinkanmu melakukan hal seperti itu? Dengan sengaja mengotori prestise kakek nenek saya, tidak ada yang akan melakukan ini bahkan jika mereka ingin mati. Petik 2. Kamu siapa? Apakah Anda sakit? Bergeraklah ke samping dan berhentilah merusak pemandangan. Si Hao menembaknya beberapa kali dan tidak memperhatikannya. Ketika anak muda berambut emas dan pupil emas mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dengan suara yang menakjubkan, dia berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan perlahan-lahan memotongmu menjadi seratus bagian. Petik 2. Orang-orang terdekat tercengang dan beberapa dari mereka mulai diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu seseorang dari danau roh iblis, laba-laba emas. Laba-laba emas sangat langka dan melampaui laba-laba iblis normal. Ini adalah anak yang sangat kuat di antara makhluk berdarah murni. Petik 2. Ketika si Hao mendengar diskusi itu, dia segera memahami identitas individu ini. Dia segera menatapnya dengan jijik dan berkata, ternyata itu adalah laba-laba beracun emas, Yah, aku tidak bisa memakanmu, jadi kau sama sekali tidak berguna bagiku. Tetap taat di samping. Petik 2. Semua orang bingung karena kata-kata. Golden Speeder sangat marah. Sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah diperlakukan dengan cemohan oleh orang lain. Gelombang kemarahan melonjak dalam darahnya, dan gelombang kemarahan menyulut. Dia hampir meledak. Dia adalah makhluk berdarah murni, laba-laba emas kuno yang kuat, namun dia dipandang rendah seperti ini. Itu benar-benar tak tertahankan. Baiklah, berhenti ribut-ribut. Perjamuan akan segera berakhir, jadi tonton saja dari samping. Kemudian, perhatikan bagaimana saya membersihkan kakek leluhur Anda. Pada saat itu, Anda akan diyakinkan. Si Hao menepuk pundaknya dan berbicara dengan sangat tenang. Bab 322 Pemuda Liar Laba-laba emas terbakar amarah. Seorang bocah yang tidak dewasa cukup berani untuk menunjukkan kepadanya sikap seperti ini, seolah-olah dia sedang mengajar beberapa murid. Itu tak termaafkan. Bocah itu bahkan menepuk pundaknya seolah dia sangat riang. Dari cara anak itu bertindak, semua ini tampak alami baginya. Petir retak dan kilat kemasan melengkung dan melilit saat mereka memenuhi langit. Laba-laba emas meledak dengan amarah saat dia mengulurkan tangan emas raksasa untuk menekan si Hao dan menghapusnya dari dunia ini. Pengawal Kekaisaran berpakaian abu-abu muncul entah dari mana dan memberikan sedikit batuk. Udara diam, membekukan Golden Speeder di udara bersama dengan urutan dan perintah yang dia berikan. Kerumunan orang tercengang, karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat pengawal Kekaisaran bergerak. Batuk tunggal darinya cukup kuat untuk mengurung Golden Speeder yang kuat dan memenjarakannya. Ini ulang tahun Kaisar manusia hari ini dan tidak ada yang diizinkan untuk membuat gangguan. Jika Anda perlu berduel, gunakan arena, kata pengawal Kekaisaran. Di samping si Hao, serigala kecil melolong dan melompati sekaligus, menggerogoti kaki Golden Speeder dengan ganas. Dalam hitungan detik, potongan-potongan pakaian bulu emas mengepak di udara. Sebagian besar kakinya terbuka setelah pakaian itu dikunyah. Kerumunan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat ini. Bagaimana mungkin serigala kecil yang panjangnya tidak lebih dari satu kaki bisa begitu kuat? Itu adalah pakaian yang berharga, namun tidak berguna di bawah giginya. Serigala kecil itu bahkan meninggalkan bekas cakar dan gigitan yang mengerikan di kakinya. Ini adalah makhluk berdarah murni yang sedang kita bicarakan, yang dagingnya lebih keras daripada besi halus dan tidak bisa digores dengan senjata biasa. Serigala kecil itu hanya sekitar satu setengah kaki panjangnya dan tampak agak biasa. Si Hao telah berkeliling sebelumnya, tetapi kerumunan tidak memperhatikannya. Mereka tidak pernah menyangka itu bisa menyebabkan kerusakan pada makhluk berdarah murni. Cahaya surgawi berkedip di mata pengawal Kekaisaran. Shock terungkap dalam ekspresinya, karena dia telah mengunci seluruh tempat itu, tetapi Serigala kecil itu mampu memecahkan segel dan tidak terpengaruh. Cara menggerogoti Golden Speeder dengan luar biasa sungguh luar biasa. Dia menarik kekuatan surgawinya, atau seluruh kaki laba-laba emas akan dimakan oleh Serigala kecil. Itu sudah berlumuran darah. Kembalilah, abu-abu kecil. Kaki itu beracun dan bau, jadi jangan memakannya. Si Hao memanggil Serigala kecil, khawatir itu mungkin terluka. Saat Golden Speeder dibebaskan, dia menjadi marah. Dia memberikan pengawal Kekaisaran tampak jahat pertama dan menabrak Serigala kecil dengan tangan terbuka. Embusan angin berwarna emas muncul. Serigala kecil itu sangat gesit dan bergerak setidaknya sepuluh zang dengan suara sua, hanya menyisakan Aftri Mage di belakang. Itu kemudian mengibaskan ekornya dan mengambil jalan memutar kembali ke Si Hao, lalu menggosok kepalanya ke kakinya. Arena bela diri seperti itu. Pengawal Kekaisaran menunjuk ke sisi lain dengan tatapan menakutkan. Meskipun usianya sudah lanjut, ia masih mengingatkan orang-orang tentang pedang suci yang berhibernasi di bawah jurang, menyembunyikan ujungnya yang tajam dari seluruh dunia. Pergi, kepalamu adalah kepalaku. Si laba-laba emas menyeringai. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi dengan remaja ini, yang membuatnya sangat marah. Apakah kamu pikir aku akan pergi hanya karena kamu menyuruhku melakukannya? Anda tidak bisa dimakan, juga tidak cukup berlemak. Plus, kamu sangat arogan. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Si Hao tidak akan pergi bersamanya. Laba-laba emas kuno mewakili jenis energi yang sakral dan harmonis. Dagingnya dikelilingi oleh awan emas dan tidak beracun sama sekali, yang sangat tidak biasa di antara laba-laba iblis. Seseorang berbisik diam-diam. Benarkah? Mata si Hao terbuka lebar. Diskusi dari orang lain membenarkan pernyataan ini. Laba-laba emas adalah makhluk suci berdarah murni yang tidak memiliki racun dalam sistem mereka. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, laba-laba emas bahkan telah menjadi dewa surgawi yang dapat memandang rendah seluruh dunia. Baik, aku akan menerima tantanganmu. Saya belum pernah mencicipi laba-laba sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan bagus. Bocah jahat itu melolong dan berlari lebih dulu ke arena. Laba-laba emas begitu geram sehingga wajahnya kehabisan warna. Bocah itu telah menerima tantangannya dengan alasan yang konyol. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan sekarang adalah membunuh si Hao sesegera mungkin. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Golden Speeder dengan cepat menuju ke arena bela diri dan tidak sabar untuk menyelesaikannya. Dia perlu membunuh remaja manusia ini sekarang, karena setiap menit si Hao masih hidup adalah satu menit penyiksaan untuk laba-laba emas. Sekelompok makhluk berdarah murni mengikuti mereka, di antaranya beberapa individu muda yang paling terlihat. Mereka datang ke sini dengan Golden Speeder dan tidak akan melewatkan pertarungan ini. Kerumunan di depan kuil surga terkejut. Banyak yang berdiri dan berangkat ke arena, menantikan duel ini. Tak perlu dikatakan, yang ini hanya hidangan pembuka. Jika Golden Speeder gagal membunuh si Hao, ahli tertinggi akan menjadi lawan si Hao berikutnya. Ada sesuatu yang liar dan kuno tentang arena seni bela diri yang luas. Legenda mengatakan bahwa batu-batu yang digunakan untuk membuka tanah di sini diambil dari medan perang kuno. Formasi pemetrayan besar kemudian didirikan di sini. Arena itu tampak tak berujung, yang membuat mereka yang berdiri di dalamnya terasa tidak berarti. Kaca Laba-laba emas terisi saat dikelilingi oleh kilat emas, membuat bahkan ruang di sekitar mereka bergetar. Dia mengamuk dan ingin membunuh si Hao pada kesempatan pertama. Hati-hati, dia memiliki amguart dari Heavenly Divine Mountain. Ini adalah alat ajaib surgawi. Beberapa makhluk berdarah murni mengingatkannya. The Golden Speeder dikejutkan oleh kata-kata ini dan melepaskan kilat emasnya dari jarak yang cukup jauh. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh langit dan bumi. Segalanya tampak berkabut dan kabur di bawah suara derak baut itu. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang bodoh? Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan jika saya menabraknya dengan amguart. Si Hao bergumam dan memang tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia menyatu dengan tubuh emas abadi. Dia sekali lagi terbungkus dalam baju besi emas hitam. Aohou. Sepuluh gunung suanis berdiri tegak dan tegak di medan perang, dan untungnya, arena itu cukup besar untuk memuat semuanya. Mereka meraung dan melahap semua petir sebelum berubah menjadi sepuluh sinar petir ungu dan menyerang Golden Speeder. Hong. Itu adalah duel di antara petir, yang keduanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, asap hitam naik dan semua listrik menghilang. Semua orang harus mengakui bahwa laba-laba emas adalah makhluk yang perkasa. Meskipun usianya masih muda, ia telah lama menjadi bangsawan, dan kualitas makhluk yang paling menakutkan dari makhluk berdarah murni itu adalah yang paling menakutkan. Begitu mereka tumbuh dewasa, kekuatan mereka akan mengikuti tingkat yang sesuai dengan cepat, membuat mereka sangat kuat. Dia menghancurkan ke depan dengan tinjunya, tapi si Hao mencibir dan tidak bergerak dari posisinya. Dia menerima serangan dengan tinjunya sendiri, dan tumbukannya menciptakan panas yang menyengat dan cahaya yang menyilaukan. Suara ledakan itu lebih keras daripada guntur dan benar-benar mendebarkan. Tak satupun dari keduanya bergerak, namun kepalan tangan mereka masih dipenuhi darah. Ini, laba-laba itu tersentak. Tinju si Hao terlalu kokoh, dan dia merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dia mencoba memblokirnya dengan sarang laba-laba emasnya pada saat terakhir, tetapi tulang-tulang di jari-jarinya masih terluka dan hampir pecah. Seberapa kuatkah dagingnya, laba-laba emas berdarah murni mencoba mengalahkan manusia dengan fisiknya yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia merasa seperti menendang pelat baja. Ketika dia ingat bahwa si Hao juga telah membangun 10 lorong surga dan hampir tidak memiliki kelemahan, dia segera diperingatkan. Dia harus mengeluarkan remaja manusia ini secepat mungkin, atau dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Memang benar bahwa si Hao tidak menggunakan amguar surgawi, karena instrumen sihir akan menghabiskan terlalu banyak energi. Apalagi dia tidak mau tumbuh menjadi kebiasaan bergantung padanya. Karena dia mampu bertarung sendiri, dia lebih suka tidak menggunakan senjata pamungkasnya. Selain itu, dia juga ingin melihat teknik berharga lain dari Golden Speeder untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek unik laba-laba iblis kuno. The Golden Speeder jelas merupakan musuh yang kuat. Dengan kemampuan bertarung raja-raja yang mulia, ia bisa memerintahkan angin dan hujan, membangkitkan semua jenis kekacauan di tempat ini. Lapisan demi lapisan laba-laba emasnya menghapuskan langit dan menutupi matahari, yang hampir membuat si Hao menderita kerugian besar. Sarang laba-laba emas sangat kuat dan sulit dihancurkan. Pergi ke neraka. Ketika pertempuran mendekati akhirnya, gambar magis dari Golden Speeder raksasa muncul di belakang Golden Speeder sendiri terlepas dari kenyataan bahwa ia masih dalam bentuk manusia. Gambar itu mengerikan melebihi kepercayaan. Baris demi baris rantai surgawi mengelilinginya sebelum meretas keluar. Dang! Si Hao menjentikkan jarinya, menyerang rantai surgawi. Suara metalik itu mengejutkan dan mengguncang jiwa. Si Hao sendiri heran. Orang lain manapun mungkin tidak bisa menahan serangan itu. Rantai keteraturan surgawi seperti itu pasti bisa menembus banyak artefak berharga. Mereka hampir tak terhentikan. Golden Speeder menyatu dan menyatu dengan gambar magis dalam garis-garis cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Rantai perintah surgawi berputar di sekelilingnya, membuat suara hualala. Laba-laba itu sekarang tampak seperti dewa yang ditutupi oleh cahaya kemasan. Aura ganasnya menyembur keluar, seolah-olah gelombang pasang sedang mengisi di Si Hao. Si Hao diam-diam mengaktifkan teknik kunpeng, dan jari-jarinya menyala dengan warna kemasan cahaya hitam. Sekali lagi, dia menjatuhkan rantai surgawi yang terbang ke arahnya dengan jarinya. Dengan suara logam, rantai itu hancur berkeping-keping lagi. Seberapa mengerikankah kekuatan yang terkandung di dalam jari-jari itu? Bahkan senjatanya yang paling kuat, rantai perintah surgawi, terputus. Kekuatan yang dihasilkan oleh jari-jarinya luar biasa. Setelah bereksperimen dengan teknik kunpeng, Si Hao menariknya dan membuka 10 bagian surgawi sebagai gantinya. Seluruh tubuhnya menyala saat dia mengaktifkan kemampuan tubuh fisik dan simbol-simbolnya. Hong. Auranya sangat kuat dan berlimpah. Seolah-olah naga sejati yang berhibernasi di jurang telah bangun dan menyerbu ke langit untuk mengerahkan semua kekuatannya. Si Hao meraih beberapa rantai surgawi emas dan mematahkannya menjadi dua dengan suara kaca. Setelah menggunakan kekuatan terbesarnya, dia menemukan bahwa adalah mungkin untuk menahan rantai surgawi dengan cara ini. Tidak, The Golden Speeder berteriak keras. Tekanan luar biasa membanjirinya pada saat itu. Anak muda itu sekarang marah dan melepaskan serangan terberatnya terhadapnya. Si Hao tidak menggunakan 10 lorong surgawi untuk mengunci tempat itu, tetapi menyerang dengan tangannya tanpa henti. Dia hanya menggunakan simbol dasar yang terekam dalam primordial true record yang dapat mengubah bahkan hal-hal yang paling umum menjadi sesuatu yang ajaib. Tinju surgawi Peng besar, pengawal kekaisaran berbisik kaget, garis cahaya kemasan berkelip di matanya pada saat yang bersamaan, dan murid-murid itu mengingatkannya pada Peng yang bersayap emas. Bahkan, Si Hao hanya menggunakan simbol paling primordial untuk memahami teknik berharga Kun Peng, berevolusi dan mengubah mereka sesuka hati. Kemudian, teknik bertarungnya berubah, sekarang menyerupai Suan Ni yang mengaum. Seolah-olah dia bisa menurunkan bulan surgawi dari sembilan surga. Peng, The Golden Speeder dihancurkan oleh Tinju. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia gemetar hebat. Setelah pemogokan lain, bunyi pipa berderak dan lebih dari selusin tulang patah. Kerumunan itu membatu. Mereka bisa melihat betapa Tinju Si Hao sangat kuat. Itu adalah makhluk berdarah murni tingkat raja yang mulia, namun goresan dari Tinju itu sudah cukup untuk membuatnya sengsara. Sementara mereka kagum pada pergantian peristiwa, Golden Speeder telah berubah menjadi bentuk aslinya. Bentuk manusia tidak bisa menahan serangan, dan seekor laba-laba emas raksasa lebih dari sepuluh zang lama muncul sebagai gantinya. Hong! Si Hao menyerang lagi dengan Tinju, dan Golden Speeder mengumpulkan semua kekuatannya untuk menantang. Namun, salah satu kakinya patah karena serangan itu, dan kakinya roboh ke tanah dalam genangan darah. Si Hao memanggil Heaven Transforming Bowel. Mangkuk tembikar ke abu-abuan berputar dan menyala. Awan multiwarna yang menguntungkan naik dari mangkuk dan mengambil laba-laba emas. Panjangnya menyusut sejauh satu kaki sebelum jatuh ke dasar mangkuk. Itu, ditekan, kerumunan itu tercengang. Kejutan itu sangat menonjol bagi para pemuda yang datang bersama dengan laba-laba emas. Pertempuran telah berakhir begitu cepat, dan makhluk berdarah murni di tingkat raja yang mulia ditundukkan oleh seorang remaja manusia begitu saja. Aku belum pernah mencoba laba-laba sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Si Hao mengangkat kaki laba-laba itu ke bahunya yang panjangnya beberapa sang. Dia meludahkan simbol dari mulutnya yang berubah menjadi api untuk segera memanggangnya. Dia mengambil kaki keluar dari arena dan kembali kejamuan makan, melepaskan api di sepanjang jalan untuk memasak kaki emas. Semua orang berusaha sejauh mungkin darinya. Ini juga, buas. Dia benar-benar memanggangnya, saat perayaan ulang tahun. Tak lama, aroma daging yang dimasak memanggil si Hao. Dia menghapus lapisan luar emas dari kaki laba-laba, yang memiliki tekstur cangkang keras. Dia mengupasnya dengan cara yang sama ia akan makan lobster, mengungkapkan daging putih di dalamnya yang berkilau dengan kilau tembus cahaya. Ini benar-benar bisa dimakan, tidak seperti laba-laba biasa. Si Hao mengambil gigitan besar dan berteriak segera, tampaknya kepincut oleh rasanya. Dia kemudian meneguk anggur, sangat puas dengan hasilnya. Ini sangat lesat. Dagingnya segar dan empuk, bahkan lebih baik dari daging luan hijau. Petik 2. Banyak orang berkeringat dingin mendengar kata-katanya. Ini benar-benar sulit dipercaya. Laba-laba emas menjadi makanannya dalam sekejap mata, yang hampir membuat mereka bertanya-tanya apakah diabahkan manusia, karena mereka belum pernah bertemu orang yang begitu biadab. Manusia, Anda telah menghina danau roh iblis. Bahkan seorang dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Raungan marah datang dari langit yang jauh, yang milik laba-laba iblis kuno. Dia pergi sebelum perjamuan dimulai untuk menghindari pertemuan manusia kaisar dan akhirnya harus menyaksikan adegan ini. Nasib buruk telah jatuh pada keturunan yang ia sukai. Pergi ke arena militer dan biarkan mereka bertarung di sana. Saat itu, seberkas api kemasan naik dari kuil surga pusat. Mereka sangat luar biasa, dan langit tampak hampir mencair karena panas. Kaisar manusia sendiri telah memberikan persetujuannya. Arena militer tidak ada di sini, tetapi terletak cukup jauh dari ibu kota. Sebuah pasukan besar ditempatkan di sana, karena itu adalah tempat untuk melatih pasukan. Kerumunan menyaksikan dengan penuh harap, dukungan macam apa yang dimiliki remaja buas ini sebenarnya. Apakah itu cukup kuat baginya untuk menantang seorang ahli tertinggi dari pegunungan surgawi? Tiba-tiba, kuil surgawi pusat diangkat keluar dari tanah, bersama dengan alun-alun umum. Mereka terlepas dari ibu kota, menjadi artefak magis terbang raksasa. Semua orang tercengang. Dalam sekejap, mereka melakukan perjalanan melalui langit dan meninggalkan ibu kota. Mereka tiba di arena militer yang luas. Mereka turun ke tempat yang sekarang tampak seperti tempat yang sangat cocok untuk pertarungan antara individu yang kuat. Bab 323 menghancurkan spider iblis. Semua orang agak bingung pada awalnya. Kuil surga pusat di ibu kota naik ke langit dengan seluruh plaza publik. Makhluk raksasa itu bergemuruh dan menyapu langit, tiba di arena militer di luar kota. Metode konyol macam apa yang digunakan untuk mencapai ini? Apakah itu karena kaisar batu atau ada semacam artefak magis yang luar biasa di dalam kuil surgawi? Bendera-bendera besar berkibar-kibar, dan kekuatan besar diatur di arena militer. Para prajurit mengerahkan aura yang mengesankan dan gagah, menyerupai sebungkus harimau dan serigala. Dengan tombak dan pedang tajam di tangan mereka, mereka menatap semua orang dengan niat membunuh yang luar biasa. Yang mulia, kaisar manusia, ada di sini. Seseorang mengumumkan dengan keras. Aura ganas menghilang ke udara tipis segera. Para jenderal berjalan ke depan untuk memberi penghormatan, dan para prajurit mengikuti perintah mereka untuk mengatur semuanya dengan tertib. Arena militer sangat luas dan berkali-kali lebih besar dari arena bela diri di istana kerajaan. Tidak mungkin untuk melihat di mana tanah berakhir, dan rasanya seperti mereka telah datang ke medan perang yang luas. Dengan suara rendah, seseorang menyebutkan bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang kuno yang telah ternoda oleh darah para dewa iblis. Bahkan tidak ada rumput tumbuh di sini, dan semua kehidupan di kuras vitalitas mereka. Namun, itu adalah tempat yang sangat baik untuk melatih tentara, karena itu bisa mengeraskan pikiran mereka dan meningkatkan niat membunuh mereka. Di udara berdiri seekor laba-laba iblis yang mengjulang setinggi gunung. Tubuhnya berwarna hijau gelap, dan banyak rambut laba-laba berkilau dengan cahaya dingin seperti tombak. Saat ini merasa agak gelisah. Baru saja, ketika seluruh kuil surga dan plaza publik naik ke udara, itu juga dibawa dan langsung muncul di arena militer. Ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Remaja manusia, aku akan membiarkanmu memilih bagaimana kamu akan mati, kata laba-laba iblis itu. Suaranya tidak nyaring, tetapi suaranya sangat agung. Kata-katanya bergema di udara dan menyebabkan arena bela diri bergemuruh. Kerumunan mulai mencari-cari si Hao. Pakar agung telah muncul dan sudah akan bergerak, jadi di mana dia? Ada satu area yang sangat sunyi, dan semua orang menatapnya dengan tidak sabar. Itu menarik perhatian semua orang, dan mereka akhirnya menemukan orang yang mereka minati di sana. Mereka hanya bisa menatap dengan ekspresi terpana. Dia, masih makan. Kenapa dia masih makan? Seseorang berteriak kaget, orang ini bertindak agak terlalu tenang, bukan? Saat duduk bersila di depan meja batu giyok, si Hao memiliki kaki laba-laba emas diletakkan di depannya. Daging yang lembut dan transparan terungkap setelah cangkang emas itu terkelupas. Dia mengadakan pesta sendirian. Makanan lezat itu membuat mulutnya berair, dan dia akan mencucinya dengan anggur aromatik dari waktu ke waktu. Perlakukanku, tidak perlu sopan. Sambil makan, dia terus memanggil orang-orang di sekitarnya, termasuk klan hujan, si Ziteng, keluarga Tuoba dan anak-anak muda lain dari Pegunungan Divin Arcaik. Sekelompok orang bingung dengan tindakannya. Tentu saja, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menyentuh daging, karena itu seperti memiliki keinginan mati. Laba-laba iblis tidak akan pernah memaafkan tindakan seperti itu. Darah terkuras dari wajah orang-orang seperti si Ziteng dan klan hujan karena anak ini keterlaluan. Matian akan menjadi takdir terlalu mudah bagimu. Aku telah memutuskan untuk memastikan agar kamu tetap hidup. Suara laba-laba iblis kuno terdengar seperti guntur, menyebabkan bahkan ruang di sekitar mereka bergetar. Dia jelas sangat marah. Terkadang lebih buruk hidup daripada mati. Ia ingin menekan si Hao dengan metode sekejam mungkin dan membuatnya melewati siksaan neraka. Kata-kata Anda sangat membosankan, laba-laba besar. Bicaralah semau Anda, saya tidak pernah berencana untuk mati, kata si Hao sambil berdiri. Semua orang menjadi sedikit mati rasa. Apakah ini masih remaja di alam transformasi roh? Dia tidak merasakan sedikitpun rasa hormat terhadap ahli tertinggi. Perlu disebutkan bahwa bahkan Raja Bangsawan pun akan gemetar dan berlutut sebagai pengakuan di hadapan seorang ahli tertinggi. Dan apa yang dilakukan si Hao? Dia memarahi seorang ahli tertinggi dari Pegunungan Divin Arcaik seolah-olah itu bukan siapa-siapa. Selain itu, dia melakukannya dengan cara yang sangat riang. Laba-laba iblis kuno menyaksikan si Hao dengan mata dingin. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani memperlakukannya dengan kasar. Terlebih lagi, itu bukan hanya sekali, tapi lagi dan lagi. Itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh dingin sudah menyebar di arena militer. Banyak orang yang tidak tahan tekanan segera pucat. Mereka hampir pingsan di tempat. Untungnya, api kemasan melonjak keluar dari kuil surgawi pusat dan menghilangkan rasa dingin. Saat kehangatan kembali ke tanah, kerumunan tidak lagi terpengaruh. Inilah tepatnya yang mampu dilakukan oleh para ahli tertinggi. Kebahagiaan dan kemarahan mereka akan sangat memengaruhi makhluk lain, memperbesar suka atau duka mereka dan membuat suasana hati mereka berfluktuasi dengan hebat. Ada orang lain, apakah burung dari Green Sky Divine Mountain datang belum? Seekor laba-laba iblis tunggal tidak cukup. Anda sebaiknya bergandengan tangan, Si Hao menantang di depan umum. Dia berusaha menjengkelkan musuh sebanyak mungkin, karena semakin banyak, semakin baik. Itu akan menelan biaya satu bantuan dari pagoda kecil, jadi dia mungkin juga memaksimalkan efeknya. Ahli tertinggi Green Luan telah minum di dalam istana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mendorong meja batu giok dan berjalan di udara. Dia menatap Si Hao tanpa sepatah katapun. Jelas bahwa dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Remaja ini akan mati di tangannya. Ada orang lain. Siapa lagi yang berani melawanku? Bocah jahat itu berteriak dengan cara dominan, seolah-olah tidak ada pahlawan di dunia yang cocok untuknya. Dia telah membunuh lebih dari satu tubuh spiritual para ahli tertinggi di Laut Utara dan tahu bahwa jika orang-orang itu ada di sini sekarang, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Dia berharap mereka akan muncul. Sayangnya, terlepas dari keributan yang ia buat, tidak ada orang lain yang maju. Aku ingat aku membunuh beberapa kentut tua dalam pertempuran sarang kunpeng. Mengapa mereka tidak ada di sini hari ini? Dia bergumam. Kata-kata itu menghantam seperti guntur di telinga orang banyak. Sudah lama sejak pertempuran di Laut Utara terjadi, dan berita telah menyebar ke benua. Beberapa orang telah mendengar desas-desus, tetapi detailnya tidak jelas. Sekarang, mereka semua dikonfirmasi. Bocah jahat ini benar-benar hebat. Sudah cukup. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kamu bisa mati sekarang, kata pakar tertinggi Green Luan. Izinkan aku. Aku akan melelehkannya perlahan. Lagi pula, mengapa kita harus membunuhnya di sini? Hidup yang berharga adalah kebajikan surgawi, kata laba-laba iblis kuno dengan suara kering. Terkadang, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Membunuh seorang pria itu mudah, tetapi mempermalukan seorang pria akan membuatnya jauh lebih sengsara. Laba-laba iblis kuno itu tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini. Si Hao berbaris ke arena militer dengan langkah besar dan berkata, sebelum kita mulai, saya perlu bertanya sesuatu kepada Anda. Bisakah Anda menjawab saya? Berbicara, kata laba-laba iblis dengan dingin. Di mana kakeku? Apakah kamu memburunya dengan wujud aslimu? Tanya si Hao. Dia sudah mati. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi, kata laba-laba iblis kuno dengan wajah dingin. Si Hao tidak mempercayainya. Serius, Anda bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada seorang kultifator transformasi spiritual kecil seperti saya. Dia tidak lain adalah seorang pembudidaya manusia. Siapa yang peduli apakah dia hidup atau mati? Dia mungkin juga semut dan dia tidak layak mendapat perhatian. Aku tidak perlu mengingatnya, kata laba-laba iblis itu. Kamu bisa bertindak sombong seperti yang kamu inginkan. Kakeku masih membunuh tubuh rohanimu. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Si Hao mencibir. Banyak orang di sekitar kuil surga sekarang dalam diskusi yang mendalam, karena mereka juga ingin mengetahui keberadaan Dewa Iblis Agung. Rumor mengatakan bahwa dia terpaksa meninggalkan ibu kota. Dewa Iblis besar menemui ahli sihir laba-laba iblis dan terluka parah. Namun, dia masih hidup. Dia telah pergi ke luar daerah gurun untuk mencari si Ziling. Kapten pengawal kekaisaran menjelaskan. Si Hao terkejut. Dia akhirnya menemukan di mana kakeknya berada. Laba-laba iblis itu memang memaksanya pergi, tapi untungnya, dia selamat. Itu kamu hari itu. Laba-laba iblis itu sekarang menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan mata dingin. Si Hao tiba-tiba teringat dengan terkejut bahwa ketika dia berangkat ke ibu kota, Dewa Willow membuka jalan untuknya. Setelah dia melangkah ke sana, dia menyaksikan pertempuran sengit di jalannya, di mana seekor laba-laba seukuran gunung bertempur melawan manusia. Entah bagaimana pertempuran diproyeksikan ke bagian yang kosong. Apakah itu berarti bahwa kapten telah pergi untuk menyelamatkan kakeknya ketika dia dikejar? Dari suara laba-laba iblis, itu telah mengenali kapten. Peng bersayap emas yang hebat bersedia bersembunyi di istana kerajaan sebagai pengawal kekaisaran. Ini benar-benar konyol, kata laba-laba iblis kuno. Kerumunan tersentak mendengar kata-kata itu dan sangat terkejut. Mereka memandangi kapten dengan mata yang tidak percaya. Ini ternyata menjadi orang tua yang sangat berpengaruh. Kapten mundur ke satu sisi tanpa kata lain, kembali ke tugasnya menjaga kuil surgawi. Kakekmu sangat beruntung, tapi aku sudah memberinya pelajaran yang cukup berkesan untuk sisa hidupnya, dan itu adalah keberuntungannya untuk tetap hidup. Hanya manusia biasa, namun dia masih berani bersaing denganku. Dia benar-benar tidak mengerti ketinggian langit dan kedalaman bumi. Laba-laba iblis itu mencibir. Si Hao sangat marah. Pikiran tentang kakeknya yang terluka membuat lidahnya terbakar. Itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan emosi yang jelas di dalam bait suci surgawi. Berhenti pamer. Kamu telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan kakekku hanya berkultivasi selama beberapa dekade. Kamu tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi juga tubuh spiritualmu terbunuh. Bagaimana kamu masih bisa bertindak begitu sombong? Jika aku jadi kamu, aku akan menghancurkan kepalaku ke tanah dan bunuh diri. Laba-laba iblis itu marah. Tubuh spiritualnya dicegat dan terluka parah di jalan, yang mengakibatkan insiden di ibu kota. Sekarang setelah dibesarkan lagi, penghinaan itu kembali kepadanya. Baiklah, tangani dia dulu. Ini hanya semut, jadi tidak perlu membuang nafasmu. Menurutku, kita harus langsung mengeksekusinya. Pakar Agung Green Luan membuka mulutnya. Kalau begitu mari kita bertarung. Si Hao berjalan ke arena militer. Mulutnya benar-benar mulai melantunkan mantra. Roh perang bepergian melalui kekosongan besar, Dengarkan permohonanku. Berjalanlah melintasi dunia tanpa batas dan bertarunglah di sini. Semua orang ketakutan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah dia menggunakan semacam kutukan? Kelihatannya tidak seperti itu. Rasanya seperti mantra kuno yang dapat menjatuhkan bintang dari luar langit. Bahkan mungkin bisa memanggil dewa atau iblis. Tidak mungkin. Apakah benar-benar kemampuan yang begitu kuat? Kerumunan itu benar-benar ketakutan, Dan bahkan laba-laba iblis kuno yang menjulang di atas Tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia menyaksikan dengan tenang dari samping. Itu karena dia selalu merasa bahwa segala sesuatu agak mencurigakan. Orang ini tidak menjadi gila, Jadi dengan kualifikasi apa dia harus mengeluarkan tantangan seperti itu? Dia ingin melihat dengan tepat apa yang harus diandalkan pihak lain. Pada kenyataannya, ketika si Hao mengucapkan mantra, Dia juga berbicara dengan pagoda kecil, menanyakan apakah itu bisa menyembunyikan segalanya. Kalau tidak, artefak akan terungkap, Dan siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi? Roh arwah dari istana tertinggi, Aku meminta kebangkitanmu. Seberangi gerbang surga dan turun ke daerah gurun. Bantu aku memenggal kejahatan dan menundukkan laba-laba beracun. Dia terus-menerus meneriakkan, Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang muncul. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan penampilan aneh Dan merasa bahwa orang ini palsu. Hal macam apa ini? Ini sama sekali bukan kemampuan surgawi, Dan bahkan tidak ada simbol yang muncul. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi? Orang ini hanya melantunkan kegilaan dan bahkan berani mencoba dan menakutiku dengan ini. Laba-laba iblis kuno itu tertawa dingin dan turun. Surgawi tanpa batas mungkin hancur. Itu ingin menghancurkan kaki bocah iblis dan membuatnya berlutut. Namun, mantra si Hao tiba-tiba mulai berlaku. Angin mulai mengaum dengan marah di sini, Dan platform surgawi samar-samar terlihat. Binatang buas kuno meraung, Mengguncang surga dan bumi. Seluruh dunia tampaknya telah terpengaruh. Azur Edrek yang sangat besar samar-samar bisa dilihat di langit, Mengguncang langit dengan raungannya. Setelah itu, Vermilion Bert melepaskan api surgawi di sembilan cakrawala. Angin puyuh hitam menelan seluruh arena militer, Dan energi yang menakutkan memenuhi udara. Di dalam mata badai, Ada hal-hal seperti makhluk besar yang mengjulang tinggi di atas Dan seekor burung iblis yang melemparkan pandangan menghina. Proyeksi kosong muncul, Mengintimidasi semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang mengoceh dan mengoceh ketakutan. Surga, mengapa ada rambut berwarna darah melayang? Semua orang ngeri. Angin puyuh hitam berubah, Berubah menjadi tornado rambut merah. Ini adalah bulu-bulu binatang buas purba sejati. Mereka diterbangkan kemana-mana oleh angin, Dan niat membunuh meluap ke langit. Ah, tidak. Laba-laba iblis kuno mengeluarkan tangisan keras. Suara itu mengejutkan dunia dengan kengerian yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, Semua orang tidak bisa lagi melihatnya karena dimakan oleh angin puyuh merah tua. Bab 32-4 membunuh para ahli tertinggi. Rambut merah tua itu terbang, Merah seperti darah. Angin puyuh itu sangat ganas, Naik dan turun seperti laut tanpa batas. Adegan itu benar-benar kejam ketika jeritan dilepaskan. Ini adalah ahli tertinggi yang kita bicarakan, Namun dia masih langsung terseret ke dalam. Orang-orang tidak bisa melihat tubuh laba-laba iblis itu lagi Dan hanya bisa mendengar jeritan ngeri yang keras. Ah. Laba-laba iblis itu menghadapi masalah besar, Dan rasanya seperti akan jatuh kapan saja. Itu berteriak keras dalam ketakutan, Dan gelombang raungan dilepaskan. Seolah-olah puluhan ribu setan menangis, Membuat tempat ini tampak sangat menyedihkan. Rambut di tubuh semua orang berdiri tegak dan keringat dingin Membasahi punggung mereka. Seorang ahli tertinggi yang sangat kuat dari pegunungan Divin Arcaik seperti daging di atas talenan. Tangisannya sangat menyedihkan. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat pemandangan Sebenarnya dari angin puyuh rambut merah, Tetapi semua orang tahu bahwa itu pasti mengerikan. Kalau tidak, bagaimana itu bisa membuat ahli tertinggi Berteriak seperti ini tanpa memperhatikan reputasinya. Bahkan api kemasan yang dilepaskan dari kuil surga redup Dan hampir padam. Manusia kaisar batu negara sangat terguncang, Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan menonton dengan tenang. Membunuh. Akhirnya, teriakan laba-laba iblis terdengar dari dalam. Namun, segera setelah itu, gelombang lolongan menyedihkan terdengar. Sepertinya itu sedang berjuang dengan semua kekuatannya, Tetapi pada akhirnya tidak bisa membebaskan diri. Azuray Dragon melonjak menembus langit, Mengungkapkan bayangannya di dalam pusaran angin merah. Hamparan api surgawi muncul saat Vermillion Bird merobek langit. Angin puyuh merah tua menutupi area yang sangat besar, Membentang ke Cakrawala. Semua orang bisa secara samar melihat hal-hal ini, Dan mereka semua menjadi lebih takut. Mereka bisa merasakan rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Apakah ini benar-benar roh yang sudah pergi? Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak bayangan burung-burung surgawi dan binatang buas? Ada rumor bahwa ada orang yang bisa memanggil arwah kuno untuk memperjuangkan mereka, Tetapi harga yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu sangat besar. Seseorang harus membuat semua jenis pengorbanan dan bahkan membakar daya kehidupannya sendiri. Adegan semacam ini membuat semua orang merasa seperti itu justru kemampuan surgawi semacam ini. Mereka percaya bahwa dia memanggil kembali jiwa-jiwa yang telah meninggal dan memadatkan tubuh magis mereka untuk memperjuangkannya. Angin puyuh rambut kirmizi menjadi lebih mengerikan, tetapi pada saat yang sama, ada semakin banyak proyeksi yang batal. Terkadang, mereka menyembunyikan diri, dan di waktu lain, mereka akan tertangkap oleh mata orang-orang. Itu, benar-benar hoh. Seseorang dari kerumunan berteriak ngeri setelah melihat raksasa muncul dalam pusaran rambut merah. Rambut berwarna darah menutupi seluruh tubuhnya dan itu tampak menyeramkan. Namun, itu menghilang lagi dalam sekejap. Apakah ini makhluk yang melepaskan angin puyuh rambut merah? Menurut legenda, hoh yang sebenarnya telah mencapai puncak kultivasi dan menjadi eksistensi yang dapat membantai dewa. Itu sangat ganas dan kekuatan dan pengaruhnya diketahui semua orang. Itu adalah makhluk yang disamakan beberapa orang dengan dewa surgawi. Selama masa kuno, mereka membangun ketenaran besar dari kehebatan pertempuran mereka. Ada beberapa yang bisa dibandingkan dengan mereka, karena mereka merobek-robek setan dan melahap darah dewa. Reputasi pertempuran mereka sangat terkenal, itu membuat seluruh dunia gemetar. Hou yang sebenarnya menghilang dalam sekejap, tetapi setelah itu, PCU muncul. Sama mengerikannya, dan sisik serta rambutnya juga berwarna darah. Tubuhnya yang besar terlintas sebelum menghilang. Surga, azure drag itu juga berwarna merah tua. Ketika orang banyak melihat naga yang melayang di langit, suara mereka bergetar ketika mereka membuka mulut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka semua merah? Aku yakin aku tahu alasannya. Selama zaman kuno, ada upacara darah yang terkenal, dan itu hanya seperti ini. Semua ini, makhluk yang tak tertandingi, bisakah mereka semua digunakan sebagai pengorbanan oleh seseorang? Bagaimana mungkin, dengan semua kemampuan surgawi makhluk tak tertandingi ini seperti ini, bagaimana orang lain bahkan hidup? Petik 2. Mungkinkah ini roh yang telah meninggal yang dapat muncul kembali karena pengorbanan darah? Apakah adegan ini muncul kembali dari masa lalu? Dalam kedalaman pusaran rambut merah, si Hao juga sangat ketakutan. Dan, sekelompok makhluk muncul untuk merobek laba-laba itu. Itu hampir hancur berkeping-keping, dan itu sangat menakutkan. Seluruh tubuh si Hao gelisah dan tidak pernah berpikir bahwa pagoda kecil itu begitu menyeramkan, memiliki sisi seperti itu. Ini semua adalah proyeksi batal yang berasal dari dalam pagoda. Apa, tepatnya kamu? Laba-laba iblis itu sangat ketakutan ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Sayangnya, saat ini, suaranya tidak sampai sejauh itu. Angin puyuh itu seperti dunia sendiri, terisolasi dari dunia luar. Di depan tubuh si Hao, pagoda kecil itu putih bersih seperti batu giok dan bersinar dengan cemerlang. Makhluk akan muncul setiap kali bergoyang. Pasti ada sesuatu yang bagus di situ. Cepat dan rebut, si Hao berkata dengan suara pelan. Pagoda kecil itu mengakui apa yang dikatakan, dan dengan kilatan cahaya warna-warni, beberapa bahan segera terbang keluar dari tubuh raja iblis kuno. Mereka semua sangat cerah dan berkedip dengan simbol, ini jelas harta yang luar biasa. Si Hao benar-benar gembira saat dia menjangkau untuk meraih mereka. Namun, dengan sedikit goyangan, pagoda kecil itu langsung melahap segalanya. Mengapa kamu makan semuanya? Bocah jahat itu sangat bingung. Objek pada tubuh dewa tertinggi jelas tidak biasa. Hal-hal ini tidak berguna untukmu dan hanya akan membawa bencana, kata pagoda kecil itu. Kamu, monster jahat macam apa kamu sebenarnya? Kata laba-laba iblis kuno dengan suara bergetar. Itu sangat menakutkan dan tidak sombong seperti sebelumnya. Sepertinya orang yang sama sekali berbeda dari sikap superior sebelumnya. Cepat dan singkirkan itu sehingga tidak ada yang tak terduga terjadi. Si Hao agak khawatir. Kata-kata ini jatuh ke telinga laba-laba iblis, membuat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Itu masih memandang rendah manusia muda ini belum lama ini, merasa seolah-olah itu bisa membunuhnya dengan satu jari seratus kali lipat. Pagoda kecil itu bersinar, dan proyeksi kekosongan di sekitarnya menghilang satu demi satu. Mereka semua mengukir diri mereka di dinding pagoda, dan berubah menjadi simbol. Setelah itu, sebuah lubang hitam muncul di bawah pagoda kecil, mengisap laba-laba iblis kuno di dalamnya. Sebagian besar tubuhnya langsung tersedot ke dalam. Artefak magis macam apa itu? Apakah itu sesuatu yang diangkat oleh dewa? Itu menakutkan. Bahkan dewa laba-laba emas mereka tidak bisa melampaui ini, kan? Namun hari ini, mengapa masih ada keberadaan seperti ini? Jangan bunuh aku, saya seorang ahli tertinggi dari Danoro Iblis, dan leluhur saya adalah dewa. Teriak itu keras. Pada saat penting antara hidup dan mati, bahkan laba-laba iblis ganas itu hancur berantakan. Itu karena rasanya bagaimanapun ia berjuang, itu bukan lawan pagoda kecil itu. Itu ditekan oleh pihak lain dan tidak bisa memberontak sama sekali. Pagoda kecil itu tidak memperhatikannya. Dengan suara kaca, setengah dari tubuhnya hancur dan dimakan. Untai demi untayan cahaya surgawi terbang keluar, dan di samping itu, simbol laba-laba muncul di dinding pagoda. Tidak, laba-laba iblis itu berteriak dengan keras. Sementara itu, si Hao juga berteriak, jangan, tinggalkan aku juga, petik dua. Seluruh laba-laba iblis besar dimakan, dan tidak ada yang tersisa untuk si Hao. Sementara itu, pagoda kecil tidak memperhatikan mereka dan terus menelan semuanya. Simbol yang gemilang mengelilingi tempat ini. Jangan, bahkan menjelang akhir, si Hao berteriak lebih keras daripada laba-laba iblis. Itu membuat laba-laba iblis ketakutan besar, tetapi juga sedikit kebingungan. Apa ini? Berikan padaku. Anak jahat itu sangat gagah dan bergegas keluar. Dia membuka sepuluh lorong surga untuk menangkap laba-laba iblis. Dia memiliki kedua matanya dan menarik keluar dengan keras. Pagoda kecil, kamu tidak bisa makan makanan beracun. Dia berteriak dengan keras. Laba-laba iblis itu menghancurkan sebagian besar tubuhnya, tetapi kepalanya masih terlihat. Dalam rasa sakit yang hebat ini, ia juga merasakan gelombang penghinaan. Bahkan seorang ahli agung yang mulia benar-benar jatuh sedemikian rupa. Si Hao berjuang melawan pagoda kecil untuk merebut beberapa tubuh laba-laba yang hancur. Laba-laba iblis itu mengeluarkan tawa yang suram. Itu adalah eksistensi yang melengkung surga, namun pada akhirnya, itu benar-benar mati sedemikian rupa. Betapa menyedihkan. Belum lama ini, masih memandang rendah si Hao seperti semut. Namun pada akhirnya, semut ini berusaha merebut sebagian dari tubuhnya yang hancur. Betapa ironisnya ini. Pada akhirnya, seluruh laba-laba dihisap oleh pagoda kecil dan bersih. Desain laba-laba muncul di tubuhnya yang berkilau, tampak cukup baru. Pagoda kecil, aku akan bertarung sampai mati. Si Hao sangat marah saat dia membuat gerakan mengancam. Ini adalah dunia yang sama, dan semua pertukaran harus setara. Pagoda kecil itu tetap tidak tergerak tanpa sedikitpun tanda kebahagiaan atau kekhawatiran. Itu seperti sebelumnya tanpa sedikitpun fluktuasi suasana hatinya. Angin puyuh merah dari bulu menghilang, dan semua orang bisa melihat bocah jahat terengah-engah, seolah-olah dia sangat tidak puas. Dia menendang batu-batu di tanah dengan marah. Sungguh sial, sangat benci, tidak bisakah kamu meninggalkan sehelai rambut pun untukku. Dia saat ini sedang merintih kesedihannya. Semua orang terpana, kepada siapa orang ini berbicara. Di mana laba-laba iblis kuno, ada seseorang yang mengerahkan keberanian untuk bertanya. Secara alami dibunuh oleh roh arwah istanaku yang sudah tiada. Dia pikir dia adalah semua itu dan berani melawan sekte saya, tapi dia hanya laba-laba belaka, kata Si Hao. Daerah ini terdiam sesaat, tetapi kemudian gelombang keributan meletus segera setelah itu. Meskipun semua orang sudah memiliki perasaan bahwa laba-laba iblis berada dalam posisi yang sangat disayangkan, ketika kenyataan menghantam mereka, itu masih mengejutkan-mengejutkan. Anak muda ini terlalu biadab. Apa yang terjadi sekarang? Apakah dia benar-benar memanggil roh yang sudah mati untuk membunuh laba-laba iblis? Banyak orang ragu. Dia menerima bantuan. Baru saja, pasti ada beberapa makhluk kuat yang turun. Sangat disayangkan, semuanya ditutupi oleh angin puyuh merah. Petik 2. Mungkinkah dia benar-benar datang dari istana tertinggi dengan salah satu seniornya berbaring di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada satu murid yang berjalan dalam setiap generasi? Si Hao agak tidak puas dan melihat sekeliling. Kemana burung itu pergi? Itu pasti takut pergi. Petik 2. Di surga, ekspresi burung hijau besar itu dingin, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa ketakutan di dalam hatinya. Memang terbang, tetapi ditarik kembali oleh kekuatan aneh. Apa yang sedang terjadi? Bocah jahat itu terlalu aneh, dan sepertinya fluktuasi aneh itu datang langsung dari tubuhnya. Laba-laba setan terbunuh, sangat mempengaruhi ahli tertinggi Green Luan. Pikirannya dipenuhi dengan rasa takut, dan itu benar-benar ingin terbang kembali ke gunung surgawinya sesegera mungkin. Itu benar-benar tidak ingin kembali ke sini. Yi, kau bersembunyi di balik awan. Teriak keras. Hong! Green Luan dengan panik melepaskan serangan, tetapi mereka semua dialihkan oleh beberapa kekuatan aneh. Ia tahu bahwa itu mungkin tidak dapat melarikan diri, dan sebagai hasilnya, ia merasa bahwa itu mungkin juga membuat langkah pertama. Ini adalah jenis kekuatan surgawi tanpa batas. Cahaya warna-warni hijau memenuhi langit, melonjak seperti laut biru untuk turun di tempat si Hao berdiri. Seorang kultifator kecil di alam transformasi roh pasti tidak bisa menahan kekuatan seperti itu dan pasti akan hancur berantakan. Roh perang yang mengembara kehampaan yang besar, mengindahkan panggilan saya dan menghukum orang berdosa di hadapan saya. Itu datang lagi, kepala semua orang mulai berenang dengan pikiran, merasa bahwa si Hao seperti penipu hebat. Namun mantra ini benar-benar ditampilkan digunakan. Gelombang energi tak terbatas melonjak, menjebak lampu warna-warni hijau di atas. Pada saat yang sama, topan surgawi muncul dan menopang si Hao. Setelah itu, fluktuasi emas tak berujung dirilis. Ia memiliki lautan kekuatan surgawi yang luas dan tidak terbatas. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai semua yang terjadi. Sekarang, sepertinya roh yang sudah pergi memasuki panggung. Itu suci dan damai, seperti dewa yang turun ke dunia ini. Itu benar-benar berbeda dari adegan tadi. Ini adalah dua gaya yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi rambut merah puyuh atau atmosfer menyedihkan, dan sebaliknya, cahaya surgawi yang berkembang bersinar di tempat ini. Itu menyelimuti langit dan mengalahkan matahari. Bagaimana orang itu bisa bertindak begitu sombong? Siapa yang diam-diam mendukungnya? Sepasang mata bundar besar Huolingar menunjukkan keterkejutan yang tak ada bandingannya. Dia secara alami tahu bahwa si Hao tidak memiliki kultivasi semacam ini dan menerima bantuan seorang ahli tertinggi. Mungkinkah dia benar-benar menggunakan teknik terlarang untuk memanggil roh yang sudah pergi? Baru saja, dia memanggil iblis, dan sekarang, dia memanggil dewa. Di sisi lain, Yun Si yang berpakaian ungu juga tidak bisa mengerti. Cahaya terus berputar di sekitar matanya. Semua orang terperangah. Cahaya itu menyala lebih terang dan lebih terang, dan pada akhirnya, itu tampak seperti nyala api surgawi, yang menutupi langit dan bumi dalam cahaya yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya ini. Selain itu, masih ada teriakan nyaring dari Green Luan. Semua orang tahu bahwa itu mengalami masalah. Pakar agung lainnya tertangkap, dan kemungkinan besar akan mengarah pada kehancurannya. Kali ini, kamu tidak bisa makan semuanya. Anda harus meninggalkan setengahnya untuk saya. Kekuatan surgawi Si Hao melonjak saat ia berteriak dengan marah dalam perselisihan melawan pagoda kecil. Dunia adalah dunia yang seimbang. Baik Anda dan saya berada dalam perjanjian, dan Anda tidak dapat menanggung karma semacam ini. Tubuhmu sudah sedikit tercemar, kata pagoda kecil itu. Pada saat ini, Si Hao merasakan rambut di tubuhnya berdiri. Dia sangat tidak menyukai kata-kata itu, tetapi pagoda kecil itu sepertinya selalu menggunakan ini untuk berbisnis dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah kamu memindahkan banyak karma ke tubuhku? Untuk mau menerima, bagaimana mungkin orang tidak membayar? Pagoda kecil hanya memiliki satu kalimat ini. Sebagai contoh, Si Hao ingin mencapai bagian bawah ini. Ada banyak kemungkinan. Misalnya, jika dewa dari garis keturunan laba-laba iblis masih hidup, mereka bisa mencarimu. Raja Surgawi garis keturunan Green Luan bisa hidup kembali, ada juga kemungkinan bahwa dunia ini sendiri akan mencari Anda. Petik 2. Ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, dia merasakan sakit kepala yang sangat besar. Ah! Pakar agung Green Luan berteriak keras. Ini terlalu hebat dari bencana. Itu diseret dan bukan lawannya sama sekali. Itu akan dibunuh. Hong! Ini mengaktifkan senjata suci, Green Sky Well. Cahaya yang tak habis-habisnya dipancarkan untuk mencoba dan menghancurkan manusia dan pagoda. Namun, pada akhirnya, roda yang berharga memasuki pagoda kecil dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ahli tertinggi Green Sky berteriak. Sementara itu, bocah iblis itu juga berteriak. Rasanya sakit, sangat menyesal. Dia marah. Senjata suci dimakan oleh pagoda kecil begitu saja. Ini terlalu boros, boros, dan memalukan. Seluruh tubuh Green Luan bersinar. Itu akan merusak diri sendiri dan menghancurkan segala sesuatu tanpa pandang bulu. Itu tidak ingin dengan anggun memberikan tubuhnya kepada yang lain. Namun, pagoda kecil itu bersinar juga, dan seberkas cahaya pedang primordial menyapu. Dengan suara Pu, itu dipenggal, membuat simbol di seluruh tubuhnya tidak berguna karena terlepas dari mayat. Bab 325 Kesimpulan dari Pertempuran Indah Bila jatuh, memenggal Luan Hijau. Saat darah menyembur keluar dari lehernya, ahli agung legendaris dari suatu zaman terbunuh. Si Hao membuka matanya lebar-lebar. Apa itu tadi? Pedang mengkilap yang dikelilingi oleh aura kacau menyapu udara, membuat semua orang ketakutan. Sungguh pagoda kecil yang kuat. Ao, bocah jahat berteriak dan menerkam ke depan untuk mengambil daging Luan Hijau. Daging ahli agung yang luar biasa ini adalah semua obat daging yang berharga, dan itu adalah kesempatan yang tidak bisa dia biarkan untuk lewat. Milikku, milikku, bocah jahat berteriak dan berjuang melawan pagoda kecil. Pagoda kecil itu membesar dan mulai menelan semuanya. Mengisap kepala Green Luan, Si Hao menolak dan mencoba untuk merebutnya, tetapi pagoda kecil itu tidak goyah, mengisap segala sesuatu ke dalam tubuhnya dan memulai penyempurnaannya. Pagoda kecil, aku akan mempertaruhkan semuanya terhadapmu. Si Hao berteriak keras, dengan tumpukan harta yang begitu besar dihadapannya, jika dia tidak mendapatkan satu hal pun, maka dia benar-benar akan kehilangan terlalu banyak. Pada saat ini, anak iblis itu mengungkapkan sifatnya yang buas dan mulai bergulat dengan pagoda kecil. Tentu saja, semua itu sia-sia. Pagoda kecil itu sangat misterius, dan kekuatan surgawinya mengejutkan. Bagaimana itu bisa diguncang oleh seseorang dengan kultivasi yang begitu lemah? Itu hanya terhuyung-huyung akan bermain bersama saat menuju ke mayat tanpa kepala Green Luan. Ini milikku, bagaimana kamu bisa seperti ini? Si Hao menjadi khawatir dan melemparkan dirinya keluar. Dia memeluk mayat Green Luan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menariknya kembali. Sayangnya, dia masih kalah pada akhirnya. Dia tidak bisa mengalahkan pagoda kecil dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar karena semuanya tersedot ke dalam pagoda sedikit demi sedikit. Seluruh tubuhnya memancarkan sinar yang mempesona. Bocah jahat itu mulai merajuk. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar dikalahkan sepanjang hidupnya, dan di depan pagoda kecil itu, dia merasa benar-benar tak berdaya. Ketika dia menyaksikan Green Luan benar-benar menghilang, dia dengan marah berteriak, Pagoda kecil, kau terlalu banyak. Kamu bahkan tidak berada di belakang sehelai bulu pun untukku. Petik 2 Bocah jahat yang sebelumnya, buas dan kikir itu tidak punya apa-apa. Ini secara alami membuatnya merasa sangat tidak puas. Dia menangis terus-menerus dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Dua ahli tertinggi yang sebesar gunung kecil benar-benar ditelan olehmu pada akhirnya. Apakah kamu tidak takut meledak? Petik 2 Saat kata-kata ini diucapkan, Luan hijau menghilang. Bahkan bagian terakhir dari mayat itu lenyap, tidak meninggalkan apapun di belakang. Si Hao benar-benar marah. Wajah kecilnya mengerut saat dia menggertakkan giginya. Kamu bahkan tidak meninggalkan rambut. Terlalu berlebihan. Pagoda kecil itu menyusut dan kembali ke keadaan semula. Itu mengkilap dan putih berkilau saat berputar di udara. Setelah itu, seekor bulu burung terbang ke bawah. Itu turun dari pagoda dan memercikkan bintik-bintik cahaya. Si Hao membelalakan matanya, dan kemudian menginjak amarah. Kamu, terlalu memalukan. Apakah benar-benar meninggalkan hanya bulu untukku? Petik 2 Bocah jahat itu sangat marah pada saat ini. Dia meraih pagoda kecil dan mulai menggigitnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak pernah bertemu orang jahat seperti itu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa itu bahkan tidak meninggalkan bulu baginya, jadi untuk membalasnya, itu benar-benar meninggalkan satu bulu. Lawan aku sampai mati. Si Hao memamerkan taringnya saat dia meraih pagoda kecil dan mendorongnya ke mulutnya. Giginya putih bersih, dan mereka membuat suara gazi-gazi kerinding. Aiyu, itu sakit, teriak si Hao. Dia tidak mengunyah sesuatu. Dari lumpur di musim semi-abadi ke kaki laba-laba, dia selalu bisa menghancurkannya dengan suara kaca-kaca, tetapi sekarang, giginya sakit karena digigit. Bocah jahat itu memegangi pipinya ketika dia mengamuk karena amarah. Dia menatap pagoda kecil itu dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar ingin melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Namun, setiap kali dia membuangnya, pagoda kecil itu akan selalu menangguhkan dirinya di udara dan tidak jatuh sama sekali, meninggalkannya di ujung kecerdasannya. Pagoda kecil, kau benar-benar membuatku patah hati. Anda benar-benar jahat. Si Hao sangat marah. Dia duduk di tanah sambil terengah-engah dengan marah dan tidak lagi memperhatikannya. Bukankah aku meninggalkanmu bulu? Pagoda kecil itu bergoyang dan bertanya. Kamu masih berani? Kamu masih berani mengatakan itu. Bocah jahat itu membalik. Dia mengambilnya dan sekali lagi mengunyahnya. Namun, itu masih sia-sia. Dia berkata dengan marah, kamu tidak bisa membuatku marah seperti ini. Ini adalah bulu dari burung surgawi. Cukup bagus. Pagoda kecil itu berkata dengan suara lembut. Ah, Pei, aku ingin memakanmu. Bocah jahat itu menggunakan cara seperti ini untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Jangan terlalu cemas. Ini bukan bulu normal. Ini telah menemani greenluan sepanjang hidupnya dan berkembang hingga sekarang. Itu adalah bulu berharga yang tidak pernah rontok atau diganti, kata pagoda kecil itu. Ketika si Hao mendengar ini, dia berbalik dan berkata, Jadi apa? Bukankah itu hanya bulu, simbol tulang primitif dan hal-hal baik lainnya semuanya dimakan oleh Anda? Anda harus memberikan kompensasi dan mengajari saya kemampuan surgawi yang hebat. Petik 2. Pagoda kecil itu bergoyang-goyang, seolah-olah itu telah memakan pesta besar. Aku tidak benar-benar memiliki kemampuan surgawi untuk mengajar. Petik 2. Siapa yang kamu coba bodohkan? Saya telah melihat Anda makan begitu banyak burung surgawi dan binatang buas. Kalau tidak, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak jejak? Sekarang ada laba-laba dan jejak greenluan, dan tidak ada kekurangan jejak yang jelas lebih kuat. Ada begitu banyak dari mereka. Si Hao memiliki mata yang tajam dan memperhatikan hal-hal ini beberapa waktu yang lalu. Namun, semua jejak itu telah tertahan. Hanya ketika pagoda kecil menunjukkan kekuatannya barulah mereka terlihat. Itu hanya membuktikan bahwa aku terluka parah. Itu semua retakan yang perlu diperbaiki dengan bahan lain, jawab pagoda kecil itu. Segera kembali ke topik aslinya, memberitahu Si Hao bahwa bulu ini benar-benar sangat luar biasa. Itu telah mengumpulkan esensi darah greenluan dan dipelihara menjadi bulu surgawi. Dari semua bulu di tubuhnya, hanya yang ini luar biasa. Layak untuk menjadi bulu berharga luan surgawi yang sejati. Ia memiliki aura leluhurnya. Petik 2. Benarkah? Si Hao ragu ketika dia mengambil bulu dari tanah. Dia menyadari bahwa itu sangat ringan di tangannya, seolah-olah dia tidak memegang apapun sama sekali. Itu tidak memiliki satu sifat unik. Dia segera menggerogoti giginya dan merasa seperti dia ditipu. Bagaimana bulu surgawi bisa seperti ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa sehelai bulu dari makhluk tertinggi dapat menghancurkan sekelompok ahli sampai mati? Ini adalah keadaan alaminya. Ada beberapa binatang buas dan burung surgawi yang membuat daging, kulit, dan rambut mereka keras dan berat, tetapi itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Sementara itu, bulu ini sangat alami. Anda akan melihat begitu Anda menggunakan kekuatan Anda untuk melambaikannya. Petik 2. Bulu ini telah kembali ke keadaan aslinya, hanya memiliki panjang sekitar satu kaki. Namun, ketika itu bersentuhan dengan sesuatu, suara kongkiang akan berdering, seolah-olah logam itu dipukul. Itu mengalir dengan cahaya terang dan warna-warna cerah. Si Hao dengan ringan melambaikannya, dan dengan suara sua, energi pedang yang gemerlapan meredah. Suara huhu terdengar, seakan memotong ruang itu sendiri. Itu sangat kuat. Si Hao terkejut. Bulu ini benar-benar tidak sederhana. Ketika itu melambai, sinar hijau akan meletus. Hanya energi pedang yang menindas itu sendiri yang cukup kuat untuk menghancurkan banyak artefak berharga. Pada akhirnya itu hanya bulu. Saya tidak bisa benar-benar bertarung dengan mengutak atik bulu, bukan? Tanya si Hao. Itu bahan yang bagus. Anda dapat memegangnya dan menggunakannya untuk menyempurnakan senjata di masa depan, kata pagoda kecil itu. Bahkan disebutkan alasan mengapa bulu itu tidak biasa. Berdasarkan apa yang dikatakannya, inilah yang dikenal sebagai bulu asli purba. Itu berisi esensi dari keberadaan burung surgawi, dan merupakan satu-satunya bulu yang terhubung ke tulang simbol primordial. Di dalamnya ada simbol-simbol primordial, tetapi jelas tidak bisa dipelajari seperti tulang simbol primordial. Namun, itu mirip dengan artefak berharga primordial alami. Bulu berharga yang tumbuh bersama dengan tulang. Ini tidak buruk. Si Hao akhirnya melepaskan ketegangannya. Apa yang harus aku lakukan di masa depan? Dia meletakkan bulu itu ke rambutnya, membuatnya tampak lebih seperti penduduk asli di gurun. Namun, matanya yang besar cerah, dan auranya mengintimidasi. Ini bisa digunakan untuk menyuling fan lima burung. Akan sulit untuk memprediksi seberapa kuat itu di masa depan, kata pagoda kecil itu. Si Hao terkejut. Selama era kuno, ada banyak formasi pembunuhan yang menonjol, seperti surga dan kantong bumi, heaven transforming bowl, dan benda-benda yang menentang surga lainnya. Dia dengan hati-hati memikirkan kembali apa yang dia lihat dalam teks-teks kuno dan mengingat bahwa lima kipas burung diurutkan di antara mereka. Setelah disempurnakan, itu akan menampilkan kekuatan yang jarang terlihat di dunia ini. Hanya dengan kipas yang lembut, gunung akan berubah menjadi abu dan danau dan sungai yang tak berbatas akan menguap. Adegan itu sulit dibayangkan. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil, bulu surgawi ini bisa menjadi salah satu bahannya. membutuhkan lima jenis bulu surgawi. Jika dia ingin membuatnya, dia masih membutuhkan empat lagi. Setelah si Hao mendengar ini, dia menjadi tenang. Kalau tidak, dia benar-benar akan menjadi gila setelah melihat pagoda hanya meninggalkan bulu setelah melahap dua ahli tertinggi. Kamu harus membimbingku dalam penyempurnaan Five Bird Fun. Petik 2. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ini bisa dicari, karena masih harus ada beberapa rahasia langka yang dicatat dalam beberapa sekte besar. Satu-satunya hal yang hilang adalah bulu surgawi, kata pagoda kecil itu. Ingat, Selama proses penyempurnaan, bulu-bulu lain dapat digunakan sebagai pengganti, tetapi untuk menampilkan kekuatan terbesar, yang terbaik adalah jika bulu asli primordial burung surgawi digunakan, tambah pagoda kecil. Si Hao ingat sesuatu, dia mencari di dalam dadanya, apa yang terjadi pada bulu merah berapi itu. Itu adalah sesuatu yang sedikit tertinggal merah baginya di desa, memberinya perasaan rindu. Sedikit merah masih ada di sana, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mencabut bulu, atau, jika ini adalah bulu asli yang primordial, maka itu akan menjadi sempurna. Petik 2. Di kejauhan, seekor burung merah kecil bermalas-malasan. Saat ini sedang beristirahat di dalam pohon kuno yang mengjulang ke langit di atas lautan api. Tiba-tiba merasakan getaran dingin karena suatu alasan. Itu pasti sedang memikirkan sesuatu yang buruk tentangku. Anda sebaiknya tidak membiarkan saya mencari tahu apa itu. Pada tingkat kultivasi, secara alami cukup sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Terkadang, itu akan memiliki beberapa firasat nyata. Semua cahaya memudar, dan platform surgawi tidak lagi terlihat. Pagoda kecil putih dan berkilau sekali lagi tergantung di rambut si Hao. Sepertinya aksesori batu giok dan nyaris tidak terlihat. Dia muncul di depan mata semua orang, dan di arena militer, dia adalah satu-satunya yang bisa dilihat. Terlepas dari apakah itu laba-laba iblis atau Green Luan, mereka berdua benar-benar menghilang. Tempat ini benar-benar sepi dan hening hingga ekstrim. Kakak yang lebih tua, kakak, apakah dia benar-benar membunuh ahli tertinggi Green Luan? Begitu kuat, akhirnya kesunyian dipecahkan oleh seorang gadis kecil. Gadis berusia 5 atau 6 tahun ini berasal dari pegunungan Divin Arcaik dan meringkuk ke seorang wanita muda. Dia sangat naif, dan kata-katanya yang tidak bersalah tidak membahayakan. Pada saat berikutnya, seluruh tempat meledak dengan keributan. Si Hao telah membunuh Black Eyed Green Demonic Speeder dan burung surgawi Green Luan. Ini adalah dua ahli agung terkemuka yang terkenal di wilayah Gurun. Mereka bisa memandang rendah semua orang, namun mereka jatuh di medan perang ini. Dia masih remaja lajang sedikit lebih tua dari 10, namun dia membunuh dua ahli tertinggi. Begitu kabar ini menyebar, siapa yang akan percaya hal seperti itu? Ini pasti akan mengguncang dunia. Semua orang tahu bahwa dia mungkin telah memanggil jiwa yang sudah mati atau roh heroik dan bahwa ini sebenarnya bukan pertarungannya, tetapi hasilnya adalah yang paling penting. Dia adalah yang hidup, dan dua ahli tertinggi terbunuh. Arena militer di luar ibu kota meledak menjadi keributan. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah nyala api dinyalakan. Kamu bocah? Bagaimana kamu melakukannya? Anda benar-benar tahu bagaimana membuat orang lain khawatir. Untung Anda tidak terluka. Sosok elegan Huo Linger bergerak. Dia sangat bingung dan tidak tahu bagaimana si Hao membawa hasil seperti ini. Di sisi lain, makhluk-makhluk dari Archive Divine Mountains semua merasa wajah mereka menjadi jelek. Mereka benar-benar diam. Apakah anak muda manusia ini dilahirkan untuk mengendalikan pegunungan surgawi? Yun Si yang berpakaian ungu juga tidak bisa tenang. Ketika dia menatap ke depan, dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang ingin dia katakan keluar. Orang ini terlalu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Di sampingnya, Yin Sue bergumam. Kaisar manusia memberikan anggur. Tepat pada waktu itu, di dalam istana surgawi pusat, seseorang berjalan sambil membawa piring batu giyok. Di atasnya ada Piala Sembilan Naga, dan sembilan garis surgawi berbeda dari cahaya warna-warni berputar-putar. Aroma anggur menyerang hidung setiap orang. Ekspresi semua orang berubah. Piala Sembilan Naga ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Biasanya, hanya beberapa individu berbakat yang akan diberikan anggur seperti ini, dan bahkan karakter seperti pangeran pun dijamin kesempatan seperti itu. Apa yang diwakilinya? Apakah Kaisar manusia melihat sesuatu pada anak muda ini? Kemungkinan dia sekarang dimasukkan sebagai salah satu ahli waris. Kemungkinan seperti itu menciptakan sensasi yang sangat besar. Meskipun cukup jelas bahwa orang sepertimu masih memiliki beberapa kartu truf, membunuh dua ahli tertinggi seperti ini masih membuatku sangat terkejut. Anda cukup berbahaya, dan di masa depan, saya harus lebih berhati-hati. Peri rubah surgawi berjalan mendekat. Wajah menawan putihnya yang berkilau menampilkan ekspresi tersenyum. Penampilannya benar-benar keluar dari dunia ini. Di sisi lain, Peri Yue Chan juga muncul dan berkata, dia adalah murid heaven mending seks saya. Petik 2. Bab 326 Lord Li Washtelen Lord. Kerumunan itu sangat iri. Orang ini sangat dihormati oleh kedua Peri, dan mereka memiliki perselisihan atas dirinya. Ini membuat darah banyak anak muda mendidih, dan mereka semua ingin berada di tempatnya. Namun, orang yang terlibat tidak mengungkapkan apapun. Itu karena si Hao tahu bahwa keduanya sangat berbahaya, dan kemungkinan besar bahwa mereka akan mengarahkan pedang mereka terhadap satu sama lain suatu hari nanti. Piring batu giok jernih, dan piala sembilan naga di atasnya sangat halus. Itu adalah karya seni yang luar biasa indah. Itu memiliki kualitas logam dan batu, namun sepertinya tidak. Sembilan garis lampu warna-warni mengalir, dan anggur di dalamnya berwarna hijau gelap. Gelombang aroma melayang di udara. Si Hao mengucapkan terima kasih dan menjatuhkan piala sembilan naga setelah mengangkatnya. Dia segera merasakan gelombang-gelombang panas di dalam dirinya, seolah-olah naga banjir bepergian melalui kapalnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan erangan. Ini benar-benar mengejutkannya. Secangkir anggur ini melampaui anggur setan kecil, dan tidak hanya ada obat spiritual di dalamnya, bahkan ada komponen obat-obatan suci. Ini adalah minuman surgawi sejati dan itu sangat tak ternilai. Pada saat berikutnya, suara seperti guntur terdengar dari dalam tubuh si Hao. Lampu warna-warni hijau meletus dengan vitalitas besar. Seluruh tubuhnya menerangi, dan dia hampir secara langsung masuk ke dunia ukiran. Wajahnya segera berubah dan dia dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Dia masih belum ingin maju ke tahap berikutnya. Meskipun dia berada di tingkat tertinggi dari transformasi spiritual, dia masih merasa seperti dia masih bisa sedikit memolesnya. Dia berharap untuk menembus batas-batas orang kuno. Namun, secangkir efek obat anggur ini sangat kuat dan secara paksa mencoba untuk memupuk kultifasinya. Si Hao dipaksa untuk langsung duduk dan mengedarkan simbol-simbol di dalam tubuhnya untuk menekannya. Akhirnya, bola lampu hijau gelap ditekan olehnya dan dikompresi bersama. Perlahan-lahan ia tenggelam ke dalam dagingnya, karena ia tidak membiarkannya menerobos. Ekspresi semua orang berubah. Banyak orang tahu bahwa dia berada di level tertinggi dari transformasi spiritual dan mencapai tingkat legendaris. Dia bahu-membahu dengan para tetua terhormat dari zaman kuno, jadi mengapa dia tidak menerobos dan malah menindasnya. Makhluk-makhluk dari pegunungan divin surgawi semua terkejut. Banyak orang mereka sudah menebak alasannya. Itu karena mereka cukup kuat dan lebih mengerti. Sebagai contoh, banyak leluhur mereka telah melakukan hal serupa, dan pada akhirnya, mereka menjadi dewa. Yue Chan dan perirubah surgawi keduanya kagum, dan itu adalah pertama kalinya mereka berdua terlihat sangat serius. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengevaluasi kembali si Hao setelah melihat tindakannya, karena ini adalah bakat muda yang seperti legenda. Dia sangat kuat, dan ini tidak hanya dibandingkan dengan orang-orang di wilayah gurun. Dia sebanding dengan bahkan talenta di mana sekte-sekte besar kuno dengan sepenuh hati menuangkan sumber dayanya ke dalamnya. Kakak yang lebih tua, apakah Anda siap untuk melayani Raja Iblis? Sepertinya aku bisa melihat masa depan, hehe, perirubah surga tertawa ringan dengan bibir melengkung. Riak dari tatapannya bisa mengguncang jiwa seseorang, dan senyumnya bisa meruntuhkan tembok. Dia sangat cantik. Masih ada semacam hubungan antara dia dan sekte saya, jadi dia tidak bisa berjalan bersama dengan sekolahmu. Pri Yue Chan berbicara dengan nada yang sangat luar biasa. Seluruh dirinya cantik dan murni. Pada saat yang sama, arena militer mendidih dengan keributan. Dua ahli tertinggi tewas, dan ini semua dilakukan oleh seorang anak muda. Benar-benar sulit untuk dipercaya, dan tentu saja ada seruan hebat. Pada akhirnya, si Hao bangkit. Dia berhasil menyegel kekuatan medis dan menyelamatkannya setelah dia masuk ke alam engrafemen untuk membantunya maju dengan cepat. Aku berterima kasih kepada kaisar manusia. Dia berteriak dengan suara keras. Sekarang, arena militer sudah agak tenang, tapi mata semua orang masih tertuju pada si Hao. Dia tampak sangat tenang, ketika rambutnya tersebar ke bawah tinggi dan ramping. Matanya sangat cerdas saat dia melihat sekeliling. Di dalam kuil surgawi, garis-garis api kemasan naik. Mereka menyala dengan sangat keras sehingga bahkan ruang di sekitar mereka tampak terdistorsi, memberi orang perasaan yang agak menakutkan. Judul diberikan pada si Hao. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Gemuruh seperti suara guntur. Kaisar batu sangat menghormati Anda dan ingin memberi Anda gelar bangsawan. Ketika kalimat ini diumumkan, keributan segera terjadi. Berapa usianya? Dia baru berusia 13 tahun, namun dia akan diberikan gelar bangsawan. Masih terlalu dini untuk memberinya gelar raja, karena budidayanya terlalu rendah. Gelar Tuhan sudah cukup untuk saat ini, karena dia tahu bahwa si Hao akan menerobos cepat atau lambat dan dapat memasuki wilayah itu. Seseorang memahami niat kaisar manusia. Apakah Anda semua merasa bahwa gelar bangsawan dapat diberikan? Tanya kaisar batu dengan suara biasa, tetapi itu mengguncang seluruh arena militer. Perasaan mengesankan yang dia berikan sama seperti perasaan dewa yang turun ke dunia ini, membuat semua orang merasa kagum. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh arena menjadi sunyi. Setelah itu, pasukan elit dari arena militer berkumpul bersama. Kaisar batu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Mereka benar-benar setia, dan di tempat ini, tentara terdiri dari setidaknya puluhan ribu. Mereka berteriak bersama, mengguncang langit dan bumi. Suara mereka bergema di langit. Aku ingin tahu apa gelar dewa yang akan diberikan kaisar batu padanya. Semua orang bertanya. Dela surgawi. Itu hanya dua kata, namun itu membuat banyak orang gemetar. Seorang raja surgawi berusia 13 tahun, atau tingkat tertinggi di hadapan seorang raja. Semua orang menyadari bahwa kaisar batu tergerak secara mental dan mengklasifikasikan si hao sebagai penerus yang mungkin. Kemungkinan dia dianggap lebih tinggi dari yang lainnya. Seseorang yang dapat duduk dalam posisi seperti itu harus mempertimbangkan banyak hal, dan tentu saja ada beberapa motif egois, tetapi juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari perspektif yang luas. Niat kaisar batu mungkin tidak sepenuhnya ditetapkan pada ahli warisnya. Arena militer benar-benar terguncang, dan puluhan ribu orang terkejut. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa di masa yang akan datang, seorang raja surgawi muda akan bangkit menjadi kebesaran dan bahkan mungkin menjadi kaisar manusia di masa depan. Sementara itu, pegunungan Divin Archive dan perwakilan kekuatan besar lainnya juga dipindahkan. Ekspresi mereka berubah berulang kali. Si hao adalah satu-satunya yang bisa dianggap tenang. Apa yang hebat tentang seorang raja surgawi? Daerah gurun akan menjadi kacau, jadi ini bukan sesuatu yang istimewa. Sementara itu, dia sudah cukup menyilaukan hari ini, dan bersama dengan gelar seperti ini, sepertinya dia berada tepat di bagian paling berbahaya dari badai. Berikan si hao gelar Wasteland Heavenly Lord, itu hanya beberapa kata, tapi itu mengguncang dunia. Seluruh arena militer terguncang, dan awan di langit berserakan oleh api kemasan. Adegan itu sangat menakutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua gemetar dan merasakan gelombang kecurigaan. Mereka tidak salah dengar, kan? Tuan surga sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi mengapa ada, gurun, sebelum gelar ini? Apakah itu mewakili wilayah gurun? Banyak orang menjadi diam, apa yang kaisar batu coba lakukan dengan memberikan gelar penguasa surgawi semacam ini? Bahkan beberapa raja mengungkapkan ekspresi aneh. Hahaha, selamat, saudara. Kami adalah keturunan klan batu untuk memulai, dan sekarang kami sama-sama penguasa surgawi, membuat kami semakin dekat. Lord Huntian berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat. Dia besar dan memiliki penampilan heroik. Sambil berjalan, dia memegang sampah seorang gadis muda dengan cara yang tidak terkendali. Kaisar manusia memberikan gelar dengan otoritasnya yang disegani, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terguncang? Banyak orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Segera setelah itu, tempat ini secara alami tidak bisa tenang. Seolah-olah sebuah meteorit menabrak samudera. Kaisar manusia, mendorongnya ke dalam badai seperti ini benar-benar tidak menguntungkan baginya, di dalam kuil surgawi pusat, seorang penatua berbicara. Dia posisinya adalah kepala tepat di bawah kaisar manusia, jadi statusnya dihormati. Jelas bahwa dia bukan manusia. Ketika matanya terbuka dan tertutup, sinar perak mengejutkan akan melintas melewati matanya. Ini juga bisa dianggap ujian untuk melihat apakah dia benar-benar seekor naga atau serangga. Itu akan tergantung pada penampilannya sendiri apakah dia hidup atau mati. Kaisar manusia berbicara. Setelah pertempuran ini, nama si Hao mengguncang ibu kota dan tersebar luas di seluruh negara batu. Seorang anak muda naik tiba-tiba seperti bintang jatuh, dan ketenarannya bergema di wilayah yang tak terbatas ini. Dia adalah raja bangsawan termuda yang mendirikan sepuluh bagian surgawi. Dia dikenal sebagai pemuda tertinggi, tak tertandingi dalam Void Gat Realam. Bahkan dua ahli tertinggi terbunuh olehnya, string kemuliaan ini sama sekali membuat si Hao tampak sangat menyilaukan dan cemerlang. Mata semua orang terfokus padanya. Sebuah rumah bangsawan mulia baru muncul di ibu kota, dan itu awalnya merupakan bagian besar dan mengesankan dari keluarga kekaisaran, tetapi setelah dibersihkan, itu diberikan pada si Hao. Selama hari-hari berikutnya, pintu rumah si Hao hampir diinjak-injak oleh arus pengunjung yang tak ada habisnya. Namun, si Hao tidak terlihat, karena dia menggunakan alasan ini untuk pergi ke isolasi. Dia menyerahkan semua masalah ke tangan beberapa saudara lelaki kakeknya. Orang-orang itu semua pindah dari Marsial Imperial Manor ke Istana Wastelen Heavenly Lord. Mereka sekarang secara resmi berpisah dari Marsial Imperial Manor. Selama beberapa hari terakhir ini, si Hao terus-menerus merenungkan situasinya. Dia saat ini berdiri di depan ombak besar dan berada dalam posisi yang buruk. Mudah baginya untuk menjadi target, jadi dia memutuskan untuk segera pergi. Pada hari-hari berikutnya, ia bertemu beberapa orang seperti Lord Guntian dan Huolinger. Segera setelah itu, sebuah kunjungan dibayarkan kepadanya oleh tiga anggota klan Guntur. Yang pertama adalah putri tertua klan Guntur, yang kedua adalah pelayan tua dengan kekuatan besar, dan yang ketiga seorang wanita cantik setengah baya. Kedua wanita itu secara tak terduga adalah putri tertua tander klan dan ibunya. Si Hao mengundang mereka ke dalam dan mengobrol sedikit. Pada akhirnya, wanita parubaya itu langsung mengangkat topik utama dan memberitahunya sebuah rahasia yang mengejutkan. Ibumu bukan dari daerah ini. Petik 2. Apa? Si Hao segera berdiri. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Klan Guntur datang ke sini karena niat baik untuk memberinya informasi ini. Ibu Si Hao datang dari luar wilayah ini. Di masa lalu, dia menyelamatkan wanita cantik parubaya ini dan membawanya ke ibu kota negara batu, dan itulah sebabnya dia akhirnya menikah dengan tander klan. Wanita parubaya itu tidak memerinci dan hanya memberitahu Si Hao bahwa identitas ibunya tidak biasa. Dia datang dari luar daerah gurun untuk belajar melalui pengalaman, tetapi menderita bencana besar. Dia nyaris berhasil keluar dengan hidupnya, tetapi kultivasinya hampir lumpuh. Kemudian, dia bertemu Si Ziling dan mereka menjadi pasangan. Ibumu kemungkinan besar kembali ke wilayah misterius dan kembali ke klannya untuk mencari obat surgawi. Namun, dia seharusnya kembali sejak lama jika segalanya berjalan lancar. Wanita parubaya tidak melampaui ini. Alis Si Hao terkunci bersama saat dia berkata pada dirinya sendiri, wilayah misterius. Petik 2. Tapi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa pergi ke sana. Wilayah ini akan menjadi kacau, sehingga batas antar wilayah akan sulit ditembus. Kecuali itu sekte besar, satu orang akan merasa sulit untuk menyeberang ke wilayah lain. Si Hao terguncang karena secara tak terduga mendapatkan informasi semacam ini. Dia mengungkapkan ekspresi terima kasih dan berkata, Bibi, terima kasih. Wanita cantik setengah baya menemani ibunya sebelumnya, jadi tidak berlebihan bagi Si Hao untuk memanggilnya sebagai Bibi. Wanita parubaya yang cantik itu tersenyum dan kemudian menceritakan kepadanya semua yang dia ketahui dengan serius. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam untuk waktu yang lama. Semuanya karena aku. Ibu, apakah Anda menemukan beberapa masalah di luar sana? Apakah klan kami yang membuat segalanya sulit bagi Anda, atau itu kekuatan lain? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ekspresinya tampak netral tanpa fluktuasi emosi yang besar. Karena sulit untuk melintasi daerah, maka aku akan menjadi besar di daerah gurun ini. Suatu hari, ketika saya menjadi cukup kuat, saya akan berbaris ke wilayah misterius. Aku punya dua anak perempuan, dan ketika aku masih muda, aku bercanda dengan ibumu bahwa mereka berdua akan dinikahkan denganmu. Si cantik setengah bayah tertawa saat berbicara. Bu, adik perempuan akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi dia akan takut padamu. Anak perempuan tertua klan guntur menarik lengannya dan bertindak ke kanak-kanakan. Dia tidak ingin ibunya mengatakan hal-hal acak. Lagipula itu hanya lelucon. Kami tidak pernah membuat jenis perjanjian nyata saat itu. Siapa yang mengira saudaramu begitu pengecut dan kembali ke gunung surgawi di tengah malam? Wajah cantik setengah bayah itu penuh dengan keinginan. Si Hao terkikik. Dia akhirnya mengingat beberapa ingatan yang kabur dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Bibi, kamu melahirkan dua saudara perempuan yang cantik dan berlemak. Petik 2. Ah pu. Putri tertua tander klan baru saja mengangkat cangkir tehnya, tetapi pada akhirnya, dia langsung meludahkan seteguk teh keluar dari mulutnya. Apakah ini caramu memuji orang lain? Si Hao melihat mereka pergi. Dia butuh waktu lama untuk memikirkan semuanya. Segera setelah itu, ada orang lain yang datang berkunjung karena masih periode glamor Si Hao. Secara alami ada banyak orang yang ingin menjadi ramah dan mengikatnya ke sisi mereka. Bagaimanapun, usianya baru 13 tahun, namun ia sudah sangat kuat. Hanya surga yang tahu tentang pencapaian besar yang akan diarai di masa depan. Peri Rubah Surgawi juga datang dan berdiskusi secara pribadi selama beberapa jam. Tidak lama kemudian, Peri Yue Chan juga berkunjung untuk berbicara dengannya sebentar. Pada akhirnya, Si Hao memutuskan untuk pergi. Ibu kota terlalu sibuk dengan aktivitas dan juga terlalu gelisah. Dia tidak bisa berkultivasi di sini, dan dia pasti tidak ingin berada di pusat semua komplikasi yang ditargetkan padanya. Tunggu sebentar. Sebelum dia pergi, dia membuat keputusan semacam ini. Segera setelah itu, dia menyatakan perang. Apakah Si Yi berani bertarung? Dia tidak tahu apakah pihak lain meninggalkan budidayanya dan kembali ke ibu kota. Namun, selalu ada desas-desus bahwa Si Yi akan muncul. Bab 327 Istana Kuno Doa Stelen Heavenly Lord mendeklarasikan perang melawan Si Yi. Ini mengguncang seluruh modal. Berita itu sangat mengejutkan, tetapi juga tidak bisa dianggap terlalu mendadak. Itu karena semua orang tahu bahwa dua pemuda tertinggi ini pasti akan bertarung. Itu tidak bisa dihindari. Ada dendam di antara keduanya yang tidak akan mudah hilang. Hal-hal ini terlalu mengejutkan. Salah satu dari mereka pada awalnya adalah makhluk tertinggi yang dilahirkan secara alami, tetapi tulangnya dicungkil dan tubuhnya dibiarkan mati. Dia semula seharusnya menghilang seperti angin, tetapi satu dekade kemudian, dia muncul kembali dan selanjutnya menjadi besar. Itu seperti keajaiban. Selain itu, untuk Si Yi, semua orang bahkan lebih akrab dengan keadaan. Setelah memahami rahasia yang telah disimpan selama bertahun-tahun, pikiran semua orang terguncang. Tidak hanya diadwi pupil, dia bahkan memiliki tulang makhluk tertinggi. Jelas bahwa dia akan mencapai tingkat yang tak terduga. Apakah Si Hao bahkan bisa bertarung? Semua orang ragu. Bagaimanapun, Si Yi telah memasuki halaman suci kuno dan tidak tahu kapan dia akan bisa keluar. Meskipun semua orang berspekulasi bahwa dia sudah pergi, mereka masih belum melihat aktivitas apapun. Si Yi, apakah kamu berani bertarung? Sayangnya, tidak ada yang ada di sana untuk menerima tantangannya, karena individu berkulit ganda tidak pernah muncul dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Ekspresi orang-orang Marsial Imperial Manor jelek, dan beberapa dari mereka mengepalkan tangan mereka. Akan ada suatu hari ketika Yi'er kembali dan memukulnya dengan baik. Ada beberapa yang marah dan penuh dengan rekonsiliasi. Saya percaya bahwa Yi'er akan menjadi orang yang tak tertandingi di bawah langit. Kultifasinya pasti akan melampaui nenek moyang dan menyelaukan era ini. Orang-orang Marsial Imperial Manor bergumam di antara mereka sendiri. Sebagian besar orang yang tersisa adalah pakar dari garis keturunan si Yi. Dalam hidup, ada saat-saat sulit untuk kembali begitu keputusan dibuat. Hari-hari berlalu satu demi satu begitu saja. Si Hao menunggu setengah bulan, tetapi masih belum menerima kabar apapun. Dia menghela nafas, karena dia hanya bisa pergi sekarang. Saya siap bertarung kapan saja kapanpun Anda kembali. Ini adalah kalimat yang ditinggalkan Si Hao sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara dia memutuskan untuk pergi, Stoney Country sangat gelisah. Secara khusus, ada banyak aktivitas tersembunyi di sekitar ibu kota, dengan para pembudidaya yang sangat kuat masuk dan keluar. Bahkan ada seseorang yang mengundang seorang pembunuh bayaran untuk mempertaruhkan semuanya. Selama pertempuran itu, Si Hao membunuh dua ahli tertinggi. Namun, setelah semua orang mempertimbangkan segalanya, itu pasti tidak melalui kekuatannya sendiri, karena ia mengandalkan beberapa kartu truf. Namun, itu pastinya tidak memiliki kegunaan yang tidak terbatas, jadi ada banyak kekuatan kuat yang ingin menguji dia. Seorang raja yang mulia muda ini membuat banyak orang gelisah. Bersama-sama dengan klan hujan, keluarga Tuoba, pegunungan surgawi kuno dan yang lainnya yang memusuhi dia, gangguan besar tidak bisa dihindari. Pembantaian akan terjadi. Sayangnya, orang-orang ini kecewa. Si Hao pergi tanpa suara, dan bahkan klan guntur tidak melihatnya, juga Lord Guntian tidak melihatnya pergi. Dia diam-diam pergi sejak lama. Jalan-jalan di sekitar Stoney Country segera dipenuhi dengan tokoh-tokoh untuk mencari dia, tetapi mereka tetap tidak menemukannya pada akhirnya. Si Hao pergi. Kepergiannya tanpa disadari, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Adapun apa yang diberikan kaisar manusia kepadanya, dan sumber daya kultivasi yang akan dia peroleh di masa depan, itu tidak menghentikannya sedikitpun. Dia masih pergi dalam perjalanan panjang. Hasil semacam ini membuat banyak orang terdiam. Dia benar-benar menjauhkan diri dari situasi genting dan meninggalkan semua rencana orang-orang ini naik ke udara. Itu adalah istana yang luas, dan ada batu-batu langka yang mengatur semuanya yang mengalir dengan fluktuasi kekuatan surgawi. Itu seperti langit bintang, menarik lebih banyak bunga semakin lama menatapnya. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul, dan kulit binatang purba besar melesat di udara. Tiba-tiba muncul dan menggantungkan dirinya di aula besar. Si Hao sedang duduk di atas. Matanya terbuka lebar saat dia mengungkapkan ekspresi keheranan di depan istana kuno ini. Dia melompat dari kulit binatang dengan lincah dan berdiri di dalam aula istana. Dia mengangkat kepalanya dan memandang sekeliling seperti lautan bintang. Ini harus menjadi lokasi penting dari negara api, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Kali ini, dia menerima bantuan dari Huolinger. Setelah menerima koordinat, ia langsung melakukan perjalanan melintasi kekosongan untuk mencapai tempat ini. Karena takut putrinya menderita peristiwa yang tidak biasa, ayahnya mengukir beberapa koordinat pada kulit Void Beast. Tanpa perlu seseorang untuk melakukan sesuatu sendiri selain mengaktifkannya, itu akan langsung menuju tujuan yang telah ditetapkan. Selama kepergiannya, Huolinger secara pribadi mengaktifkannya dan mengirim Si Hao langsung ke sini. Adapun Huolinger, karena dia masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi dia sementara tidak meninggalkan ibu kota negara batu. Sebenarnya, itu terutama karena dia tidak ingin orang mengetahui bahwa Si Hao memasuki negara api. Pada saat ini, 10 lorong surgawi yang dimiliki Si Hao jelas menjadi fokus perhatian semua orang. Semua kekuatan besar memperhatikannya, dan baik Si Hao maupun Huolinger tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Tentu saja, pelayan lama yang membantu Huolinger tidak akan membocorkan informasi. Tidak ada yang bisa menemukan jejak ketika dia pergi. Istana kuno di dalam negara api ini sangat damai. Itu sangat luas, dan hanya suara langkahnya sendiri yang bisa didengar. Dia akhirnya berjalan keluar ke tanah gersang yang besar, dan padang pasir yang luas membentang di depannya. Selain istana kuno yang luas ini, tidak ada konstruksi lainnya. Kamu berasal dari istana kerajaan, kan? Mengapa kamu datang sangat terlambat? Yang lain sudah masuk. Tiba-tiba, seorang penatua muncul. Tidak ada banyak ekspresi di wajahnya, tetapi nadanya jelas terdengar tidak puas. Si Hao terkejut. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Tidak jauh dari situ, seorang pemuda muncul. Armor merah menyala menutupi tubuhnya, dan cahaya menyala mengelilinginya. Dia tampak sangat kuat. Saya bukan keturunan negara api, Si Hao menjelaskan. Ketika penatua mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menatapnya. Kamu bukan anak klan saya, tapi sepertinya bakatmu tidak buruk. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menerima kesempatan semacam ini? Pria muda itu memiliki kulit putih bersih. Sambil berdiri di dalam cahaya yang menyala-nyala, dia bertanya, siapa yang mengirimmu kesini? Putri Huolinger, Si Hao menjawab dengan jujur. Ternyata itu adik perempuanku. Ketika pemuda itu mengucapkan kalimat ini, Si Hao merasakan gelombang panas yang berapi-api. Api di sekitar tubuh pemuda itu menjadi sedikit lebih bersemangat. Cepat dan masuk ke dalam. Karena sang putri mengutus kamu, jangan membuatnya kecewa. Jika Anda bertemu seseorang dari luar wilayah, lebih baik menghindari konflik jika mungkin untuk melestarikan hidup Anda. Petik 2 Si Hao bingung kata-kata. Dia merasa kesalahpahaman itu bisa menjadi lebih buruk. Adik perempuan kekaisaran selalu disayang oleh ayahku, Kaisar, jadi siapa yang tahu apakah orang yang dia bawa bisa dipercaya? Saya hanya berharap bahwa Anda tidak total berantakan dan melakukan sesuatu yang bodoh. Pemuda itu mencibir. Dua garis cahaya berapi ditembakkan dari muridnya saat dia menyaksikan Si Hao dengan saksama. Ada sedikit ejekan dan niat dingin. Si Hao sangat tenang. Setelah mengalami begitu banyak, dia secara alami tidak akan bingung dengan kata-kata ini. Dia bisa merasakan bahwa pemuda ini sangat iri dengan saudara perempuannya dan tidak memiliki niat baik. Lampu warna-warni menyala, dan simbol menyala di dalam istana besar. Orang saudari linger, sangat muda, dan tidak spesial. Jangan terbunuh oleh beberapa anak muda dari luar wilayah ini segera setelah Anda masuk dan memalukan reputasi bangsa api saya. Petik 2 Kamu terlihat sangat lembut dan cantik. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa menangani semua lemparan dan balik ke dalam. Heh. Petik 2 Jelas bahwa ini adalah dua putri. Persaingan di antara mereka tampak sangat sengit, jadi mereka tidak ramah. Baiklah, kamu bisa masuk ke dalam, kata si Penatua. Si Hao mengerutkan kening tetapi tidak menjawab pada akhirnya. Terlepas dari apakah Huo Linger memiliki motif tersembunyi, dia memang membantunya sebelumnya, jadi dia masuk ke dalam untuk melihat dan mengulurkan tangan padanya. Brother Sixteen, tidakkah Anda ingin masuk ke dalam dan memamerkan bakat Anda? Seorang wanita muda bertanya. Tentu saja aku akan pergi. Saya hanya menunggu orang saya tiba, jawab pemuda itu. He he, orang-orang kita belum juga tiba dan tidak terburu-buru untuk masuk. Kedua gadis itu tertawa ketika berbicara. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan telah lama berbalik untuk menuju ke kedalaman gurun. Sosoknya berubah menjadi bintik kecil dan menghilang dari cakrawala. Dia langsung masuk begitu saja tanpa mengambil jalan memutar. Apakah dia benar-benar mengejutkan atau hanya bodoh? Apa dia mencoba mati? Seringai dingin muncul di sudut pemuda dengan baju besi merah. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar seorang ahli yang bisa memaksa masuk. Seorang wanita muda tersenyum dan berbicara. Lelucon yang luar biasa, pria muda berpakaian merah tua itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, pancaran api menyala dan matahari besar muncul. Itu seperti darah merah tua, tetapi juga sangat menyelaukan sehingga sulit untuk dilihat. Kakek ketiga, tiga anak kekaisaran segera menyambutnya dengan hormat. Apakah seorang pemuda baru saja masuk? Sebuah suara tua terdengar dari dalam matahari yang besar. Iya nih, orang yang masuk tadi adalah orang yang dipilih oleh Huo Linger. Petik dua. Aku sudah mendapat kabar. Mungkin ada semacam kesalahpahaman, suara yang ditransmisikan dari dalam matahari besar samar-samar dan ambigu. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, mereka tidak akan mendengar dengan jelas. Kakek ketiga, ada apa? Mereka bertiga bertanya. Mungkin ada beberapa kejadian tak terduga di dalam, dan beberapa gangguan mungkin muncul. Saya khawatir akan ada korban yang berlebihan. Penatua di dalam matahari besar berbicara dengan lembut, dan jenis energi yang kuat berfluktuasi keluar. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di luar wilayah ini, mereka masih tidak akan berani terlalu berlebihan, kan? Pria muda dengan pakaian merah berkerut saat dia berbicara. Apa yang saya takutkan adalah banyak dari luar wilayah ini yang akan mati. Penatua berbicara dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Matahari besar yang cerah melayang dan turun ke langit. Suara lemah ditransmisikan. Ini masih baik-baik saja, perlu sedikit lebih kuat dan sengit. Petik dua. Apa artinya kakek ketiga? Orang-orang yang tertinggal bingung. Bahkan penatua yang menjaga daerah ini tidak bisa sepenuhnya memahami situasi. Ketika sisa dari kelompok kami tiba, mari kita juga masuk. Meskipun ada beberapa bahaya, dan orang-orang dari luar wilayah ini kuat, ini juga menyiratkan bahwa ini akan menjadi peluang besar. Salah satu putri kekaisaran berbicara. Gurun itu sangat megah dan besar. Si Hao merasa ada sesuatu yang tidak beres begitu dia melakukan perjalanan sekitar 10 li. Bumi di bawah kakinya semakin panas dan semakin panas, membuat sol kakinya sedikit terbakar. Ketika Si Hao meninggalkan ibu kota, celah di kekosongan muncul di reruntuhan paviliun surga. Untayan energi primordial berputar-putar, seolah-olah seseorang dengan paksa mencoba merobek ruang untuk keluar. Namun, ketika kabut mulai melayang, daerah itu kembali tenang. Tapi kemudian, bagian lain dari ruang terbuka sedikit. Daerah ini tidak stabil, dan perpecahan ini akan terbuka dari waktu ke waktu. Hampir seperti sebuah pintu akan terbuka kapan saja yang terhubung dengan dunia kecil kuno itu. Sepertinya kita masih harus menunggu beberapa hari. I.R. akhirnya akan muncul. Petik 2. Jika Si Hao yang ada di sini, dia pasti akan tercengang, karena ada laba-laba emas besar di dalam reruntuhan ini. Auranya menakutkan, seperti fosil kuno saat dia diam-diam beristirahat di sini. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang danoro iblis adalah laba-laba emas yang akhirnya berubah menjadi dewa. Ini jelas bukan dewa itu, karena mereka telah menurun terlalu banyak dari tahun ke tahun. Ini adalah penguasa danoro iblis, dan juga guru leluhur si Ziteng yang ia hormati beberapa tahun yang lalu. Dia melindungi pintu masuk demi si Yi. Itu selalu tinggal di sini selama periode waktu ini. Bahkan ketika dia menerima kabar bahwa pakar tertinggi Black Eyad Demonic Speeder terbunuh, dia tidak pergi dan masih melindungi tempat ini. Seorang individu dual pupil dengan tulang makhluk tertinggi bahkan membuat master danoro iblis menurunkan keunggulannya. Itu tidak ingin seseorang memanfaatkan si Yi ketika dia keluar. Bab 328 Api Tanah Leluhur Bangsa The Heaven Mending Pavilion sekarang hancur total. Hanya dinding dan puing-puing yang tersisa dari sekte besar yang dulu mulia. Laba-laba emas bahkan tidak bersantai sejenak, karena ia tahu bahwa daerah gurun akan menjadi kacau dan bahwa, tabu, akan muncul. Semua orang bersiap untuk bersembunyi atau bertemu langsung. Itu memiliki harapan tinggi untuk si Yi. Seluruh tubuhnya cemerlang, seolah-olah itu dilemparkan dari emas. Meskipun telah menyusut tubuhnya, itu masih beberapa zang panjangnya. Bentuk aslinya sebesar gunung. Mungkinkah individu dual pupil benar-benar akan keluar? Sepertinya ada beberapa kegiatan di sana, bahkan dengan seorang ahli tertinggi menjaga daerah itu. Petik 2 Berita akhirnya tersebar, membuat hari-hari ini yang tidak dapat dianggap tenang sekali lagi menjadi kacau. Pikiran semua orang tidak logis dan agak gelisah. Jika si Yi kembali, akankah anak buas itu muncul kembali dan melawannya? Bagaimanapun, masih ada tiga atau empat tahun yang memisahkan keduanya. Petik 2 Semua orang merasa bahwa si Yi adalah bakat melengkung surga yang kecepatan kultifasinya sangat cepat. Sementara itu, meskipun anak biadab itu tidak biasa, masih ada kelemahan yang melekat padanya menjadi lebih muda. Mari kita tunggu dan lihat saja, lagi pula itu akan menjadi pertarungan antar raksasa. Saya merasa seperti bentrokan antara keduanya bahkan akan mempengaruhi sekte besar yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah. Mungkin akan ada banyak faksi besar yang saling berhadapan. Petik 2 Semua orang sudah memiliki perasaan bahwa badai dahsyat sedang terjadi. Jika mereka bertarung, maka itu pasti akan mengguncang semua arah dan menarik semua mata ke wilayah gurun. Kapan pertempuran antara pemuda tertinggi akan terjadi? Semua orang menunggu dengan harapan. Salah satu dari mereka bisa memiliki nama mereka tersisa dalam sejarah. Bakat alami mereka mengejutkan dan bahkan dapat memandang rendah pada zaman dahulu. Sayang sekali salah satu dari mereka akan jatuh. Petik 2 Tanpa ragu, seorang individu duipupil dengan tulang makhluk tertinggi belum pernah terlihat sebelumnya pada zaman kuno. Itu adalah jenis keajaiban, dan prestasi masa depannya tidak mungkin untuk diprediksi. Sementara itu, Si Hao kehilangan tulangnya yang agung namun masih naik menjadi besar. Ini seperti sesuatu dari legenda. Pemuda seperti ini pasti akan mengejutkan dunia. Dunia berada dalam masa yang bergejolak, dan negara batu khususnya menjadi titik perhatian utama semua orang. Jika ada pertempuran, maka kemungkinan besar akan diadakan di sini. Si Hao melakukan perjalanan ke kedalaman gurun dan merasa bahwa pijakan kakinya semakin panas. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat udara panas yang mengepul naik dari bawah tanah. Tempat yang panas, ini bukan wilayah vulkanik, kan? Petik 2 Daerah ini sangat sunyi. Setelah maju selama beberapa lusinli, Si Hao bahkan tidak melihat sehelai rumput pun. Tidak ada makhluk lain, dan yang dilihatnya hanyalah puing-puing yang merembes ke tanah kering ini. Gelombang asap putih naik dari tanah, membawa bau belerang yang tidak enak. Si Hao merasa seolah-olah dia berjalan menuju neraka, karena itu semakin panas dan semakin panas. Dia berjalan lebih dari seratus li dan akhirnya melihat hamparan berkabut. Pada kenyataannya, itu kabut putih, dan bau belerang bahkan lebih besar sekarang. Seluruh bumi yang besar sepertinya terbakar. Tiba-tiba, seekor burung ganas yang sangat besar terbang melintasi langit. Panjang sayapnya lebih dari sepuluh zang dan menghasilkan embusan angin yang kencang. Itu terbang melewati kepala Si Hao, membuat pakaiannya berkibar kacau. Setelah melakukan perjalanan sejauh ini, ini adalah pertama kalinya ia menemukan makhluk lain. Ada beberapa sosok di belakang burung besar itu. Mereka terkejut menemukan dia bepergian dengan berjalan kaki, dan semuanya menunjukkan penampilan aneh. Sebenarnya ada seseorang yang berani melakukan perjalanan melalui gurun besar ini tanpa menemukan beberapa rute bundaran atau cara lain untuk menyeberanginya. Apakah dia mencoba menggunakan tubuhnya sebagai umpan dan menemukan peluang besar? Petik 2. Si bodoh ini terlalu gegabuh. Sempurna? Kami akan membiarkan dia menyelidiki semuanya. Jika benar-benar ada semacam penemuan, maka kami akan mengambilnya dari dia, Gumam seseorang. Burung besar memasuki awan dan berputar-putar untuk memantau gerakan Si Hao. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat burung ganas itu. Dia menutup matanya dan melanjutkan tanpa menunjukkan reaksi apapun. Ahoho, di kejauhan, rawungan nyaring terdengar. Serigala merah besar muncul sambil dikelilingi oleh cahaya yang berapi-api. Tingginya lebih dari 10 zang dan panjangnya 20 sampai 30 zang. Itu ganas dan tampak menyeramkan. Gigi-giginya yang putih salju bagaikan bilah tajam. Bulu di tubuhnya berwarna merah seperti darah, dan ketika cahaya meringkup di sekitarnya, itu tampak seperti binatang buas yang sangat kuat. Si Hao tercengang. Dia tahu bahwa dia akhirnya dekat dengan tujuannya karena dia sudah melihat makhluk lain. Akan ada semakin banyak makhluk, dan bahaya yang dia perkirakan akan muncul dengan sendirinya. Setelah tiba di sini, akan ada semburan asap putih yang akan meletus dari tanah. Temperaturnya cukup untuk memanggang orang hidup-hidup, dan bahkan ada daerah tertentu yang menghasilkan gelembung magma merah terang. Tempat seperti apa dia akhirnya pergi. Si Hao masih tidak tahu, dan dia merasa harus memahami sepenuhnya. Dia ingin memanggil beberapa orang, tetapi mereka semua berjaga-jaga. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama beberapa li, jalan berbau darah, menyiratkan bahwa ini adalah daerah yang berbahaya. Meskipun sebagian besar bau belerang telah ditutup-tutupi, dia masih bisa mencium baunya. Itu adalah singa bertanduk naga bermata emas. Petik 2. Tubuh gunung itu berbentuk singa, tetapi sepasang mata emas dan tanduk naga. Tubuhnya tertutup sisik hijau, membuatnya tampak seperti keturunan yang sangat kuat. Pada akhirnya, itu masih mati dengan menyedihkan di sini. Di luar ini, masih ada beberapa fragmen artefak berharga dan anggota tubuh manusia. Itu pertumpahan darah mutlak. Hanya ada satu kolam magma. Warnanya merah terang dan tidak sebesar itu, hanya sekitar 4 atau 5 zang panjangnya. Semua mayat jatuh di sini, dengan sebagian besar dari mereka dimakan oleh sesuatu. Medannya cukup unik, karena ini adalah padang pasir besar yang membentang sejauh mata memandang. Tidak ada kawah gunung berapi, namun ada genangan magma dan gas panas bumi yang naik dalam bentuk spiral. Itu membuat ruang di sekitar tempat ini buram. Kamu, naik dan lihatlah. Seseorang di belakang serigala merah itu menunjuk ke Si Hao dan menyuruhnya untuk maju. Si Hao melirik mereka tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia menyaksikan dari lokasinya dan dia bisa merasakan bahwa itu adalah sekelompok murid tingkat raja yang mulia. Melalui jejak di lengan baju mereka, dia tahu bahwa ini adalah bangsawan dari negara api. Apakah kamu mendengar kami atau tidak? Yang kita bicarakan adalah Anda. Pergi ke kolam magma dan lihatlah. Petik 2. Mereka semua merasa bahwa Si Hao hanyalah seorang individu muda yang sendirian. Kekuatan satu orang tidak bisa sebesar itu, dan kemungkinan timnya musnah dengan hanya dia yang tersisa. Akibatnya, dia sangat rentan. Apakah kamu tuli? Kami berbicara dengan Anda. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepatlah dan lihatlah. Orang-orang di atas serigala raksasa berteriak. Ini sangat aneh. Ada semacam makhluk di dalam magma, dan itu sangat berbeda dari luar. Gumam Si Hao Ci! Orang-orang dari belakang mencibir dan menebas belati pedangki ke arah Si Hao untuk memaksanya maju. Mereka memperlakukannya seperti makanan ternak untuk menarik keluar makhluk-makhluk di dalam magma. Kamu tidak mau minum untuk bersulang tapi bukannya kalah taruhan. Pergi, memancing keluar makhluk itu. Mereka ingin memaksa Si Hao lebih dekat ke kolam magma. Kamu idiot yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, bahkan jika karakter hebat dari keluargamu datang, mereka masih tidak akan berani memperlakukanku seperti ini. Si Hao berbalik dan menatap mereka dengan mata dingin. Itu hanya satu pandangan, namun orang-orang di dalam pesta itu semua gemetar dengan dingin. Pada saat yang sama, dua garis petir ungu keluar dari matanya untuk menghancurkan energi pedang. Dia memperbaiki pandangannya pada mereka dan kemudian mengangkat tangan yang besar. Gelombang panik diaduk ketika dia meraih ke arah mereka. Itu adalah angin kencang yang tercipta dari kilat, membentuk tangan ungu kemasan yang besar. Serigala merah besar segera meraih dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Kelompok anak muda ini sangat kuat, dan bakat alami mereka tidak biasa. Jika mereka lemah, mereka bahkan tidak akan bisa masuk. Namun, itu adalah kemalangan mereka untuk bertemu Si Hao. Mereka sama sekali bukan lawannya dan masih jauh lebih rendah. Bahkan makhluk dari pegunungan di Fin Surgawi bukan lawannya, jadi bagaimana mungkin orang-orang ini melakukan sesuatu. Meskipun mereka jauh lebih tua dari Si Hao, itu masih sia-sia. Kamu, orang macam apa kamu ini? Mereka semua terkejut, anak muda ini hanya tampak 13 atau 14, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tampaknya berada di ambang memasuki dunia yang rafemen, itu hanya tak terbayangkan. Pada saat berikutnya, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan suara lagi. Ini adalah badai kental dari petir dengan hamburan listrik di mana-mana. Suara pipa terdengar saat mengelilingi serigala besar. Mereka semua diombang ambingkan oleh kilat. Ini mengejutkan orang-orang di burung besar di langit itu. Mereka menyembunyikan diri di dalam langit. Si Hao tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, namun mereka ingin melemparkannya ke magma, membiarkannya mati. Tidak ada yang dilakukan Si Hao yang bisa disalahkan padanya lagi setelah tindakan yang satu ini. Tentu saja, Si Hao tidak sepenuhnya tanpa ampun. Dia hanya menendang salah satu dari mereka sedikit ke depan, mengirimnya tidak terlalu jauh dari kolam magma. Tidak, tarik aku kembali. Ada busur listrik melayang di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sulit baginya untuk mengalah satu inci. Bicaralah, tempat seperti apa ini? Keajaiban macam apa yang disembunyikan di sini? Apa yang kamu cari? Si Hao dengan sederhana dan langsung menanyakan situasinya. Mulut individu ini terbuka lebar. Orang macam apa ini? Bahkan tidak tahu tempat apa ini. Apakah Anda bukan anak-anak dari klan api? Bagaimana kamu bisa bercampur aduk di sini? Orang-orang ini semua terkejut. Siapa? Kamu? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara keras. Saya yang mengajukan pertanyaan. Si Hao berbicara dengan tenang. Ah, tiba-tiba, orang yang dilemparkan lebih dekat ke magma berteriak. Tanah di bawah tubuhnya tenggelam, dan dia langsung jatuh ke arah magma. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa takut. Si Hao mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan yang berubah menjadi gelombang emas untuk menyeretnya kembali. Dia tidak ingin dia mati segera. Namun, itu masih terlambat. Seekor makhluk melonjak keluar dari magma dan membentangkan sayapnya. Individu itu diretas menjadi dua dan diseret. I, sepertinya sangat mirip ayam. Sangat aneh. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana makhluk ini menjadi begitu kuat? Itu tidak masuk akal. Apakah kalian akan berbicara atau tidak? Dia berbalik dan bertanya kepada orang-orang yang tersisa. Aho, tepat pada saat itu, Serigala besar berteriak dengan keras. Semua rambut di tubuhnya terangkat ketika ia melakukan segala yang ia bisa untuk melawan, tetapi ia juga akan jatuh. Pada saat yang sama, seekor burung setan merah berapi-api menukik ke bawah. Panjangnya beberapa zang, dan seluruh tubuhnya merah seperti darah. Itu benar-benar tampak seperti ayam. Hong! Si Hao merilis telapak tangan, dan itu bertabrakan bersama dengan makhluk ini, mengirimkannya kembali ke lava. Pada saat yang sama, ia mengirim Serigala besar ke kejauhan, melestarikan hidupnya. Kita akan bicara, cepat dan bawa kami pergi dari kolam magma ke tempat yang lebih aman. Orang-orang yang tersisa berteriak, wajah mereka pucat saat mereka berkeringat. Bicara kalau begitu, Si Hao memandang mereka. Tempat ini adalah tanah leluhur klan saya, tempat di mana bangsa api naik ke tampuk kekuasaan. Salah satu dari mereka berbicara dengan cepat sehingga dia bisa membawa mereka keluar dari kolam api ini sesegera mungkin. Apa? Si Hao sangat terkejut. Dia benar-benar tiba di tanah leluhur klan api. Ini adalah tanah terlarang di mana orang luar tidak bisa masuk. Segera setelah itu, dia belajar banyak informasi lainnya. Dia sekarang secara kasar memahami situasinya. Selama era kuno, alasan negara api bisa naik ke kekuasaan adalah karena tanah leluhur ini. Rumor mengatakan bahwa ada banyak objek spiritual surgawi di sini yang dapat memungkinkan kultivasi seseorang meningkat dengan cepat. Rumor mengatakan bahwa ada bahan surgawi di sini yang bisa membuat makhluk biasa menjadi kuat. Petik 2. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Semakin dia mendengar, semakin dia merasa seperti ini adalah tempat yang baik untuk bercocok tanam. Dia perlu memperbaiki dirinya sendiri dan menerobos dari alam transformasi spiritual ke alam engrafemen. Beberapa makhluk dari daerah lain juga ada di sini. Petik 2. Kenapa? Tanya Si Hao. Sekte-sekte besar dari luar wilayah ini ingin bekerja sama dengan kaisar api. Mereka akan meminjamkan bantuan negara saya, tetapi mereka mengajukan beberapa syarat. Mereka ingin keturunan mereka memasuki tanah leluhur klan kami. Petik 2. Pengetahuan orang-orang ini tentang topik ini terbatas. Si Hao berspekulasi bahwa ada semacam rahasia besar di sini dan mungkin ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin sekte-sekte besar di luar wilayah ini dipindahkan? Segera setelah itu, Si Hao menemukan bahwa setiap kaisar api dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi besar di sini. Mereka kemudian mengincar tahta dan menjadi penguasa. Ini membuatnya semakin tertarik. Dia memiliki perasaan bahwa Si Yi akan muncul dari ancien sekret courtyard, dan penanamannya pasti sangat tinggi. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, maka itu akan memakan waktu. Lagipula, dia tiga atau empat tahun lebih muda. Ini adalah cacat, tapi dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menang atas lawannya. Dia benar-benar tidak bisa lebih lemah dari sisi lain dalam hal kultivasi. Kalau tidak, pertempuran itu mungkin tidak memiliki ketegangan. Ini akan menjadi kasus kecuali dia menggunakan pagoda kecil, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin bertarung melawan Si Yi dengan kekuatan sejatinya untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ini adalah tempat yang bagus. Saya akan berkultivasi di sini dan berjuang melawan bakat dari luar wilayah ini untuk mengasah diri sendiri. Saya juga dapat menangkap makhluk surgawi di sini untuk mengekstraksi fitur terbaik mereka, memperbaiki tubuh saya sendiri dan meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Petik 2 Si Hao tenang dan merasa bahwa kedatangannya yang tidak disengaja ke tempat ini juga merupakan kesempatan besar yang diberikan kepadanya oleh Huo Linger. Dia terdiam selama beberapa waktu. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia sia-siakan. Si Yi pasti akan keluar, dan pada saat itu, dia pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Si Hao punya perasaan bahwa pertempuran ini tidak akan terlalu jauh. Apalagi yang kalian ketahui, adakah hal-hal aneh lainnya di sini? Dia ingin belajar lebih banyak tentang tempat ini. Ada banyak hal aneh tentang tempat ini. Selama era kuno, bahkan para dewa telah datang ke tempat ini sebelumnya untuk mencari sesuatu. Kata-kata mereka membuat Si Hao kagum. Selain itu, ada berita lain yang mengejutkannya. Roh penjaga bangsa api lahir di sini selama era kuno, dan itu melindungi negara kuno ini. Bab 329 Wilayah Merah Magma memercik, mengirimkan kilatan cahaya yang membakar. Makhluk itu menyerang dengan bulu merah dan sayap logam. Dengan teriakan, itu menyebabkan gelombang merah mengalir ke bawah. Si Hao menjentikan jarinya, dan seuntai energi pedang terbang keluar. Dengan suara Pu, burung ganas itu terluka. Sejumlah besar darah menetes ke bawah. Orang-orang di samping semuanya terguncang, ini adalah perbedaan di antara mereka. Ketika mereka menemukan burung yang tidak normal ini, mereka hanya bisa mundur, sementara orang ini bisa meretasnya sampai darah beterbangan. Burung setan merah mengeluarkan tangisan panjang sebelum jatuh ke kolam. Panas bergolak dan magma terciprat menjadi gelombang, menciptakan sinar yang membakar daging manusia. Sekali lagi bersembunyi. Ini sangat aneh. Ini hanya ayam, namun sangat kuat. Aku akan menangkapmu dan melihatnya. Tangan kanan si Hao membuat gerakan menggesekkan, merobek kolam magma ini. Itu tidak sedalam itu, tetapi magma memercik dengan panas yang ekstrim. Burung ganas itu cukup kuat, tapi masih agak pendek jika dibandingkan dengan si Hao. Itu dipaksa keluar karena marah. Bulu merah yang menutupi tubuhnya terbang keluar seperti kilat merah. Si Hao mengeluarkan gunting naga emas, dan dengan suara kaca-kaca, bulu merah semua terpotong dan hancur. Ini benar-benar seperti ayam, dia kagum. Binatang buas itu sangat ganas dan sekali lagi menerkam dengan jahat. Bentuknya seperti ayam, tetapi cukup besar, panjangnya beberapa zang. Dengan suara pu, jari si Hao menebas seperti pedang, memotong kepalanya. Darah memercik di mana-mana saat kehidupan burung ganas itu berakhir. Dagingnya berkilau dan sepertinya cukup enak. Si Hao lapar, jadi dia mulai mencabut bulunya di tempat. Dia menuangkan air bersih dari surga dan kantong bumi dan mulai mencucinya. Setelah itu, dia mengeluarkan heaven transforming bowl. Dia mengambil dua laba-laba dan melemparkannya ke artefak berharga lainnya. Dia kemudian menempatkan ayam abnormal di dalam dan mulai merebusnya. Orang-orang di samping merasakan giginya sakit saat mereka menonton. Tuan macam apa ini? Apa yang dia coba lakukan di sini? Dia benar-benar menggunakan artefak magis yang kuat untuk merebus ayam. Akhirnya, si Hao memakan ayam yang tidak biasa ini. Esensi spiritual di dalamnya sangat padat, dan ada juga kekuatan yang tidak biasa yang dapat memperkuat otot dan tulang. Berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, ini adalah tempat yang spesial. Makhluk yang lahir di tempat ini semua memiliki semacam esensi surgawi yang sangat berguna bagi manusia. Ini awalnya hanya ayam kampung, tetapi setelah tinggal di sini selama seratus tahun, ia terpisah dari masa. Setelah melangkah ke Dao, itu berubah menjadi burung yang tidak normal. Si Hao berbicara dengan pelan. Jika ada di tempat lain, bagaimana ayam bisa mengalami transformasi seperti itu? Dia cukup kaget. Makhluk normal bahkan bisa mengalami perubahan seperti itu setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana jika itu adalah karakter yang bahkan lebih kuat? Tempat ini layak menjadi tanah leluhur klan api. Dia melanjutkan perjalanannya dan menerima konfirmasi. Dia membunuh seekor mastif liar, menemukan bahwa itu adalah makhluk biasa yang menjalani transformasi untuk mendapatkan kemampuan unik. Mengubah busuk menjadi keajaiban, bahkan membuat makhluk biasa menjadi burung ganas. Jika seseorang dapat melacak ini kembali ke akarnya dan memperolehnya, lalu seberapa jauh seseorang bisa menjadi lebih kuat? Si Hao agak tergerak. Orang-orang itu menjadi pelayan Si Hao, dan serigala besar yang mencapai lebih dari selusin Zhang menjadi tunggangannya. Mereka melakukan perjalanan melalui gurun yang sangat panas dengan cara yang berani dan kuat. Ya, teratai biru. Salah satu dari mereka berteriak kaget. Ada lembah besar di depan mereka, membelah gurun menjadi dua. Dalam kegelapan, cahaya biru berkedip-kedip. Ada bunga lotus, tetapi bukannya mengambil akar di dalam air, itu berasal dari celah batu. Itu cukup pendek, tingginya hanya satu inci, tetapi bunganya sebesar mangkuk. Itu berkilauan biru, dan meskipun masih ada jarak yang cukup memisahkan mereka, mereka sudah bisa mencium wanginya. Petugas di samping Si Hao juga berjalan. Mereka ingin mengambilnya karena itu barang bagus. Itu memiliki sifat surgawi yang sangat kuat yang hanya bisa dijumpai tetapi tidak diinginkan. Di tempat ini, hanya rumput liar yang tumbuh di sini yang jauh melampaui obat-obatan spiritual dari dunia luar. Itu bukan masalah kelangkaan mereka, melainkan karena mereka menyerap substansi surgawi dari daerah ini. Tiba-tiba, seekor burung besar menukik dari langit, merobohkan beberapa aliran energi pedang untuk menghentikannya. Artefak berharga juga turun untuk membunuh Si Hao. Enyah! Teriakan terdengar dari atas burung ganas itu. Mereka selalu mengikuti dari belakang dan memikirkan Si Hao sebagai umpan meriam. Mereka menggunakannya untuk memancing makhluk unik, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat itu, sehingga mereka tidak ingin terburu-buru bertindak. Sekarang setelah mereka melihat batang obat lotus, mereka tidak bisa menahan diri lagi dan dengan cepat menghentikannya. Itu karena mereka tahu bahwa objek spiritual semacam ini sangat langka dan dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Dang! Si Hao mengambil tindakan, menggunakan tangannya untuk membentuk jejak suani. Telapak tangan dan jarinya membentuk binatang buas purba, melepaskan suara angin dan guntur. Semua teknik berharga itu hancur, dan orang-orang itu terguncang. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia bisa dengan telanjang tangan menghancurkan artefak yang berharga. Petik 2. Mereka tidak tahu identitas Si Hao, hanya bahwa ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh binatang berdarah murni. Mereka bersembunyi jauh dan tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Mereka juga bisa dianggap ahli klan manusia, dan paling tidak, mereka sangat luar biasa dalam diri rekan-rekan mereka. Namun, bila dibandingkan dengan Si Hao, ada perbedaan yang sangat besar. Cepat dan cabut. Mereka tidak melawannya secara langsung. Burung ganas yang sangat besar menuki kelembah besar menuju terate biru. Pertama-tama mereka ingin mengambilnya dengan paksa dan kemudian berlari ke awan, dengan anggapan bahwa pihak lain tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Hong! Tak satupun dari mereka meramalkan bahwa mereka akan menghadapi bencana besar. Ombak merah membumbung ke langit saat ngarai membelah. Magma melonjak, menyebabkan panas terik membanjiri surga. Hamparan merah tua menutupi langit dan bumi. Tempat ini sangat berbahaya, dan suhunya sangat tinggi hingga mencapai tingkat yang tak tertahankan. Mereka menderita krisis hebat. Burung yang ganas itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena menderita dalam panas. Gelombang merah tua melonjak dan menenggelamkannya, dan tidak ada satu orang pun di punggung burung itu yang masih hidup. Dalam suara cila, daging mereka mengering dan membara. Mereka dengan cepat berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini. Cepat, orang-orang di atas ngarai berteriak keras. Mereka berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka masih terlambat. Tanah terbelah, dan orang-orang ini jatuh ke lautan api. Magma bawah tanah melonjak dan bergegas ke langit. Kemerahan yang membakar menutupi segalanya, dan bayangan kematian menyelimuti tanah leluhur ini. Ekspresisi Hao berubah. Dia bergerak cepat setelah merasakan bahwa itu berbahaya. Magma cairan merah itu sangat panas, dan begitu terendam, itu berarti kematian. Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan siapapun, karena semuanya terjadi terlalu cepat. Seolah-olah langit runtuh, dan lingkaran sepuluh li mengalah. Cairan merah tua menelan ke langit. Serigala raksasa mengeluarkan tangisan, dan matanya penuh ketakutan. Pada akhirnya, ia tenggelam ke dalam magma, dan bahkan tulangnya pun meleleh. Si Hao menghela nafas. Dia berdiri di atas artefak yang berharga dan bergegas ke awan. Ketika dia menyaksikan semua yang tersingkap di bawah, dia merasa bahwa orang-orang benar-benar tidak berarti di hadapan alam. Segala sesuatu dalam lingkaran sepuluh li runtuh, berubah menjadi magma. Selain itu, ada simbol di dalam api yang terang, menjalin tentang untayan demi untai. Tidak heran bahkan para ahli pun tidak tahan dan benar-benar berubah menjadi abu. Layak menjadi tanah leluhur klan api. Ini bukan pertama kalinya si Hao menghela nafas kagum, dengan setiap pengalaman tidak seperti yang terakhir. Semuanya akhirnya tenang, dan lembah besar itu menghilang. Semuanya berwarna merah tua, dan beberapa danau magma muncul. Itu tidak mendingin atau mengering. Itu beristirahat dengan tenang di sana begitu saja sambil bersinar merah terang. Ini adalah jenis keajaiban alam yang hanya bisa membuat orang lain mendesah kagum. Di dalam danau, teratai biru naik turun. Ketika berakar di dalam magma, tidak hanya itu tidak layu, penampilannya mulai berubah, mengembangkan kilau perak. Alangkah baiknya obat, ini telah menyerap sedikit karakteristik surgawi tempat ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu bisa mengurangi waktu kultivasi saya selama beberapa bulan, seseorang berkata dengan lembut. Umurnya kira-kira 16 atau 17 tahun. Ada sepasang sayap di belakangnya dengan listrik terkeker tentang hal itu. Dia tiga atau empat tahun lebih tua dari Si Hao dan saat ini sedang mencari obat di dalam danau merah. Matanya menyala karena keinginan. Namun, dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan hanya mengguncang sayapnya. Dengan suara sua, dia muncul tidak jauh dari Si Hao dan berkata, adikku, bantu aku dan turun untuk memetik obat itu untukku. Petik 2. Mengapa kamu membuat saya pergi? Tanya Si Hao. Tidak ada alasannya. Aku menyuruhmu pergi, jadi pergi. Remaja bersayap memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia sudah menunjukkan semacam intimidasi. Si Hao segera mengerti. Dia dianggap sebagai pelayan, membuatnya bingung untuk kata-kata. Ini terlalu sombong, kan? Kamu, datang dari luar daerah ini. Benar, pria muda itu mengangguk. Murid-muridnya berkedip, dan sikap luhur tersembunyi di dalam. Apakah datang dari daerah lain membuat Anda lebih unggul? Tanya Si Hao. Apa yang ingin kamu katakan? Pria muda itu tidak senang, dan niat bertarungnya melonjak. Tampaknya menciptakan beberapa gangguan di dalam danau magma di bawah ini. Tidak ada yang benar-benar. Pergi, cabut Blue Lotus itu untukku. Si Hao berkata dengan tenang dan alami. Dia mengatakannya dengan cara yang sama persis seperti yang dilakukan pihak lain sebelumnya. Kamu, wajah pemuda itu menjadi mendung dan dia bersiap untuk menyerang. Tentu saja, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Si Hao ingin mencoba apa yang baru saja dilihatnya. Individu ini datang dari luar daerah, jadi dengan melawannya, dia bisa mengerti betapa kuatnya orang-orang dari daerah besar. Si Hao terkejut. Orang ini cukup kuat dan jelas bukan seseorang yang bisa dikalahkan orang normal. Dengan kepakan angin lawan dan sayap guntur, kilat melonjak seperti samudera, sehingga menyulitkan orang lain untuk membalas. Namun, dia bertemu Si Hao, yang adalah seorang pemuda tertinggi yang mendirikan sepuluh bagian surgawi. Setelah bertukar dua puluh pukulan, ia dikirim terbang dengan telapak tangan. Remaja itu meludahkan setegup darah. Dia sangat menentang, tetapi masih ditekan oleh Si Hao tanpa bisa bergerak satu langkahpun. Pergi, pilih Lotus. Jangan merusaknya. Si Hao melemparkannya ke bawah. Kamu, Tuan keluarga ku akan membunuhmu. Pria muda itu enggan mengakui kesalahannya. Kesombongannya berubah menjadi kebencian saat dia berteriak di sini. Si Hao tercengang. Anak muda ini memang tidak biasa, tetapi dia hanya karakter yang lebih rendah. Seberapa kuatkah karakter dari luar wilayah ini? Namun, dia masih tetap tidak takut, merasa bahwa semakin tangguh mereka, semakin besar dia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kamu harus pergi dan meminum obatnya. Si Hao berbicara, seolah-olah dia sedang memesan seseorang di bawahnya. Suaranya terdengar sangat alami. Wajah pemuda itu jatuh pucat saat dia mendekati permukaan danau. Dia meraih obat Lotus, tapi dia secara alami tidak akan memberikannya kepada Si Hao. Dia ingin segera menggunakannya setelah memetiknya atau bahkan menghancurkannya. Namun, begitu dia melakukan kontak dengan permukaan magma, pusaran air muncul, yang benar-benar menelannya ke dalam danau magma. Dia berteriak kaget, dan darah merah gelap memercik tinggi ke udara. Ada sebuah rumah besar di bawah danau, dan saat ini, terbuka lebar. Simbol berkedip di bawahnya, terlepas dari apakah itu danau atau magma yang terbentuk, itu semua diciptakan olehnya. Rumah Suci Surgawi. Ada seseorang yang berteriak kaget dan dengan cepat bergegas mendekat. Divin Manors adalah ruang-ruang istana yang ditinggalkan oleh para leluhur dan sangat cocok untuk memahami dao dan berkultivasi. Berkultivasi di dalam selama beberapa hari sama dengan berkultivasi di luar selama beberapa bulan. Ada seseorang yang napasnya menjadi berat. Dalam tanah leluhur klan api, kamar istana seperti ini akan muncul dari waktu ke waktu, dan setiap kali, itu akan menyebabkan pertempuran besar. Setiap Divin Manor hanya bisa dibudidayakan dalam waktu singkat sebelum itu runtuh dengan sendirinya dan tenggelam dalam kehancuran. Namun, itu masih membuat orang-orang tergila-gila dengan tempat ini. Upaya beberapa hari setara dengan berbulan-bulan budidaya pahit, jadi semua orang merindukan kesempatan seperti ini. Jika seseorang beruntung, bahkan akan ada beberapa warisan dan hal-hal lain yang terkandung dalam Divin Manor. Mereka semua adalah ciptaan kuno, misterius dan kuat. Sosok manusia melintas, dan lebih dari sepuluh orang menyerbu artefak berharga dari semua arah yang berbeda. Pertempuran terbuka, dan mereka semua menatap Divin Manor di dalam dano itu dengan mata yang bersemangat. Si Hao secara alami tergerak juga. Dia benar-benar membutuhkan tanah kultivasi semacam ini. Bab 330 Divin Manor Siu Sinar cahaya perak terbang menuju bagian belakang kepala Si Hao dengan kecepatan luar biasa. Itu disertai dengan embusan angin kencang dan mekar dengan simbol. Si Hao bergeser ke samping tanpa berbalik. Dia merentangkan lengannya dan menangkapnya di atas bahunya. Itu adalah panah perak panjang bertuliskan banyak simbol dengan penampilan mengkilap dan misterius. Sepertinya itu memiliki kekuatan untuk menembus daging binatang buas yang sangat besar. Dia berbalik tiba-tiba dan melemparkan panah ke satu arah. Panah perak sekarang terbang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, menciptakan suara gemuruh di udara saat terbang. Sinar perak jauh lebih indah dari sebelumnya, melesat maju seperti bulan perak peledak. Itu tidak lagi tampak seperti panah, tetapi lebih seperti gunung perak yang hancur, menciptakan ledakan yang luar biasa. Dong! Mengikuti ledakan keras, sesosok tubuh terhuyung mundur. Busur dan perisai panjang di tangannya meledak, dan dia terluka parah. Dia batuk seteguk darah. Makhluk itu bukan manusia, tetapi seorang ahli perkasa dengan sayap berbulu di punggungnya. Dia dari ras yang sama dengan pelayan yang jatuh ke magma saat itu. Dia adalah makhluk yang kuat, tapi si Hao masih lebih kuat. Apakah negara api menyatakan perang terhadap kita? Apakah kaisar api memintamu untuk menyergap kami di sini? Pria itu berkata dengan suara dingin. Dia tampak sangat muda, namun dia sangat arogan. Bahkan setelah terluka, ia mempertahankan sikap pantang menyerah dan dipenuhi dengan permusuhan. Itu konyol. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Si Hao tidak bisa diganggu untuk berurusan dengannya. Dia malah menatap Divin Manor di bawah, takut kehilangan apapun. Danau magma di bawahnya berkilauan dengan riak-riak, dan sebuah istana samar-samar terlihat. Simbol meledak keluar dari istana, memberikan penampilan yang sangat misterius. Kabut dan lampu warna-warni secara bersamaan melonjak dari danau. Si Hao memusatkan pandangannya pada danau dan ingin pergi ke bawah permukaan. Dalam momen singkat itu, lusinan orang telah tiba, dan mereka masing-masing mengambil posisi yang menguntungkan, siap bergerak kapan saja. Siu. Sinar cahaya kemasan bersiul di udara dengan kekuatan yang jauh lebih besar kali ini. Remaja di seberang danau mengambil busur besar yang bahkan lebih hebat dari yang sebelumnya. Panah panjang yang ditembakkan keluar menyapu saat dikelilingi oleh simbol, menutupi langit. Pikiran Si Hao terganggu. Dia mengangkat alisnya dan menatap remaja itu dan berubah menjadi cahaya yang berkedip, menuduhnya. Dia mencegat panah itu dengan keras dan dengan cepat menutupi jarak di antara mereka. Anak muda ini cukup kuat. Angin dan sayap petirnya mengepak dan menyerang Si Hao seperti dua pisau lebar. Sementara itu, kilat menyelaukan dan menyelaukan berderak di udara, seolah Dewa Guntur sendiri sudah gila. Si Hao akrab dengan Guntur dan kilat juga. Membuat segel tangan dengan jarinya, dia mengaktifkan teknik berharga suani di tangannya dan menarik baut yang tak terhitung jumlahnya ke tubuhnya. Dia kemudian menyerang dengan kepalan tangan dan memperbesar dampaknya dengan beberapa lipatan, melepaskan serangan Guntur yang bahkan lebih ganas. Uh! Akhirnya, setelah pertukaran singkat, Tinju Si Hao menabraknya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya mulai pecah di seluruh. Dia terus mengambil langkah mundur dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya hangus hitam, dan dia ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Kamu! Ini adalah satu-satunya kata yang berhasil dia keluarkan sebelum tubuhnya meledak menjadi genangan darah. Baik daging maupun jiwanya tidak selamat. Kerumunan itu ketakutan, mundur sekaligus. Mereka telah mengakui bahwa remaja adalah seorang ahli yang hebat dari luar daerah kritis dan bukan seseorang yang harus mereka macam-macam. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Si Hao akan membawanya begitu cepat. Magma berdeguk, mengungkapkan istana di bawah. Itu adalah bangunan megah dan kuno yang secara mengejutkan tidak meleleh oleh magma. Gerbang istana sudah terbuka dan simbol-simbol menyembur keluar dari dalam. Pergi. Akhirnya, seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mencoba mengenakan biaya. Tidak banyak orang di sekitar saat ini. Hanya beberapa lusin yang telah tiba, menjadikan ini peluang besar. Jika ada terlalu banyak orang, tempat ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan pertempuran sengit pasti akan pecah. Tidak ingin jatuh di belakang yang lain, semua orang di kerumunan memanggil artefak berharga mereka untuk perlindungan dan didakwa di istana. Si Hao juga bergerak. Dia mengaktifkan murid ganda itu dan mengamati pemandangan di bawah, berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Murid tidak terhalang oleh magma dan bisa menembus semua kabut dan kabut, dan bahkan cahaya surgawi yang beraneka warna tersebar di depannya. Itulah kemampuan dasar murid ganda, untuk melihat semua hal yang dibuat-buat dan mencapai diri mereka yang sebenarnya. Simbol menghalangi jalan, membuatnya sangat berbahaya. Dia segera menemukan beberapa kebenaran tentang tempat ini. Simbol-simbol penuh sesak di pintu masuk istana, dan mereka sangat rumit dan mendalam. Benar saja, di bawah perlindungan artefaknya yang berharga, seseorang berhasil melompat ke magma tanpa terbakar. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk, dia mengeluarkan teriakan saat artefaknya yang berharga pecah. Kelompok itu dipaksa mundur. Kelompok orang semuanya gagal. Dua dari mereka mencoba masuk dengan paksa, tetapi tidak hanya artefak berharga mereka dihancurkan, bahkan tubuh mereka berubah menjadi taburan tetesan hujan mengkilap sebelum tersebar ke danau magma. Ini kesusahan. Hanya mereka yang bisa bertahan di area simbol ini yang bisa masuk. Gumam seseorang. Mereka tersebar ke dalam kelompok-kelompok kecil dan berdiskusi dengan kenalan mereka, dan sebagai hasilnya, suasana yang sebelumnya tegang meredah. Paling tidak, mereka tidak lagi bertarung satu sama lain. Untuk bisa masuk, seseorang harus memiliki tubuh fisik yang cukup tangguh untuk menahan simbol kesengsaraan sementara juga memiliki teknik berharga yang luar biasa untuk terus-menerus membongkar simbol-simbol yang diatur di depan gerbang. Petik 2. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis pada kesimpulan itu, karena tubuh mereka jelas tidak cukup tangguh untuk menangani tekanan, apalagi memiliki kemampuan untuk memegang dan memahami simbol-simbol itu. Dari waktu ke waktu, beberapa individu akan naik ke gerbang, tetapi mereka semua akan diledakkan. Simbol-simbol berputar dengan kecepatan yang mempesona dan hampir mustahil untuk diurai. Setelah menontonnya sebentar, Si Hao memutuskan untuk mengambil tindakan, karena fluktuasi kuat mendekat dari langit yang jauh dan lebih banyak orang berkumpul di sekitarnya. Lebih dari seratus orang telah tiba dalam waktu singkat ini. Penemuan di Vin Manor adalah kesempatan langka. Semua yang mendengarnya akan senang dengan berita dan bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Chi! Si Hao melangkah ke depan gerbang. Dia membuat segel tangan tanpa henti, lalu memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol terbang satu demi satu yang hanya terdiri dari teks tulang paling primordial. Mereka tidak benar-benar mendalam, namun mereka semua berhasil memasuki istana. Dia tidak mengandalkan tubuhnya yang keras, tetapi malah memutuskan untuk menyelesaikannya dengan simbol. Mereka bergabung, berevolusi, dan kemudian dihidupkan kembali. Itu adalah proses yang sangat rumit, dan semua konsentrasi si Hao terfokus pada tugas ini. Dia menyimpulkan dan berasal tanpa henti, mengirimkan simbol dengan cepat untuk menghancurkan penghalang yang menutupi pintu masuk istana. Fluktuasi kuat datang dari jauh dan sosok emas muncul. Remaja itu terbungkus api kemasan dengan sepasang angin kuning cerah dan sayap guntur di punggungnya, seolah-olah mereka diusir dari emas surgawi. Saat sayap mengepak, 10 ribu garis petir menyambar, menutupi seluruh langit. Meskipun usianya masih muda, remaja itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang membuat banyak remaja manusia bergidik. Kaki mereka hampir menyerah di bawah mereka saat mereka gemetar ketakutan. Beberapa remaja berdiri di belakangnya, semuanya menyerupai pemanah yang terbunuh oleh si Hao saat itu. Tak satupun dari mereka muncul, dan mereka mengikuti remaja itu dengan cermat. Kita harus masuk. Kita kehabisan waktu. Rambut kemasan tergantung longgar di punggungnya dan sayap kemasan mengepak di belakangnya. Remaja itu mengerutkan kening, dan dengan mengguncang sayapnya, puluhan ribu kilat turun ke langit. Dengan suara Hong, langit dan bumi dikirim ke dalam kekacauan. Semua orang ketakutan. Dia tidak bisa menjadi seorang kultifator tingkat transformasi roh, karena aura ini terlalu kuat. Dengan mengepakkan sayap emas, petir menyambar langit, dan mereka semua mendarat di depan gerbang istana untuk membunuh si Hao. Itu adalah waktu yang penting baginya untuk memecahkan simbol-simbol itu. Si Hao tidak mundur, atau berbalik untuk melawan remaja itu. Sebagai gantinya, tubuhnya menyala, menciptakan spiral emas di sekujur tubuhnya untuk melucuti petir yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, cahaya surgawi melonjak tiba-tiba di sekitar tubuhnya. Sementara lautan guntur melahapnya, seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya, karena teknik berharga kunpeng telah diaktifkan untuk menyerap listrik. Namun, dia terkejut dalam hati, karena remaja itu sangat kuat dan sulit dihadapi. Dia jelas telah mencapai alam engrafemen. Berbalik, Si Hao menemukan seorang remaja yang tidak jauh lebih tua dari dirinya. Dia memiliki rambut kemasan longgar dan mata yang menakutkan. Hampir ada sesuatu yang menyeramkan dalam kecantikannya yang luar biasa. Yi, itu menarik. Anda benar-benar bisa memblokir serangan saya. Remaja itu berbicara dengan lembut. Melambaikan tangannya dengan gerakan mengusap. Dia kemudian mengambil empat langkah berturut-turut, yang hampir membawanya ke istana. Pada saat ini dia membawa lebih banyak dan lebih banyak simbol, yang sangat padat. Itu adalah momen paling kritis. Di belakangnya, remaja bersayap emas itu mengambil busur panjang dan menariknya dengan suara weng. Panah emas melesat dengan agresivitas menusuk. Semua orang terkejut, karena tekanan yang diberikannya tidak lagi terasa seperti panah, melainkan gunung yang hebat. Panah berguling dan bergemuruh di udara dengan aura yang mencengangkan. Mata Si Hao berubah dingin. Itu memang panah yang kuat ditembak oleh seorang ahli yang kuat dari alam engrafemen. Jika dia tidak bereaksi, dia mungkin akan tertembus. Namun, jika dia bertindak berdasarkan itu, maka semua upaya sebelumnya mungkin menjadi sia-sia dan dia harus memecahkan simbol lagi. Dalam hal itu, lawan-lawannya akan berhasil membeli cukup waktu untuk bersaing lawannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Banyak makhluk perkasa ada di sekitar sini, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang. Si Hao menggesekkan dengan tangan kanannya dan mengubah beberapa simbol menjadi naga banjir, yang melilit panah emas. Itu tidak memperlambat panah ke bawah, hanya mengubah arahnya, menyaretnya untuk membantu memecahkan simbol. Terlalu tangguh, kerumunan kagum. Dia luar biasa efisien, salah satu tangannya terus memecahkan simbol, sementara yang lain berhasil mengalihkan panah dan menggunakannya untuk keuntungannya. Di belakangnya, remaja berambut emas mengawasinya dengan mata dingin. Dia menggambar busur berturut-turut dan menembakkan beberapa panah berturut-turut. Lampu emas yang indah menyapu langit satu demi satu, dengan semuanya mengarah ke bagian tubuh vital Si Hao, seperti bagian belakang kepalanya, tenggorokannya, dan jantungnya. Si Hao menoleh dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, obat lotus di gerbang ada di tangannya. Dia kemudian melangkah masuk ke dalam aula kuno, hanya menyisakan afterimage. Dia telah memecahkan semua simbol. Dong, dong. Semua anak panah emas itu melesat ke istana, membuat suara yang menghentak seolah-olah mereka bertabrakan dengan drum surgawi. Kerumunan berteriak dan maju ke depan sekaligus, mencoba mengikuti Si Hao ke istana kuno. Sayangnya, gerbang besar ditutup dengan suara berderit. Simbol-simbol hangus meletus lagi dan istana tenggelam kembali ke danau magma. Istana redup dan sangat sunyi di dalam, dengan satu-satunya suara langkah kaki Si Hao. Aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki tempat ini murni dengan kekuatan tubuhku. Petik 2. Pada kenyataannya, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatan fisiknya. Dia memilih untuk menggunakan simbol untuk masuk ke tempat ini untuk mengevaluasi kekuatan dan kekurangannya sendiri. Istana itu sangat besar, dan sudah bertahun-tahun sejak seseorang menginjakan kakinya di sana. Berdiri di dalam seperti berdiri sendirian di dunia yang sepi. Dia berjalan maju dan menjelajahi dengan hati-hati di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan di dalamnya kuno dan membusuk dari waktu ke waktu. Sebuah lampu minyak dengan nyala seukuran kacang berkedip-kedip di depannya di udara. Bisakah itu menjadi lampu surgawi? Si Hao terkejut, sebuah objek umum tidak pernah bisa tetap dinyalakan dari zaman kuno sampai sekarang. Dia berjalan lebih dekat ke tempat lampu perunggu yang sangat tua diletakkan di atas platform batu. Lampu ditutupi debu, dan banyak simbol tertulis di atasnya. Itu hanya instrumen magis umum dan bukan objek surgawi. Setelah penjelajahan yang cermat, dia merasa agak kecewa. Namun, ketika dia melihat cairan di bawah lampuik, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu, darah surgawi? Lampu perunggu itu kuno namun biasa, namun, cairan itu jelas luar biasa. Meskipun hampir kering, sedikit yang tersisa masih cukup kuat untuk membuat satu bergidik. Tekanan yang diberikannya sangat mencekik sehingga sulit untuk bernapas di sekitarnya. Cairan itu berada dalam genangan air yang agak gelap dan kurang berkilau, namun mengandung energi surgawi yang begitu kuat yang tidak menghilang setelah bertahun-tahun. Si Hao melepas sumbu dengan hati-hati dan mengambil lampu perunggu. Dia kemudian memeriksanya dengan cermat dan menemukan fluktuasi yang menakutkan. Aku tidak bisa memakannya seperti ini. Saya akan menyimpannya untuk nanti. Saya mungkin bisa memanfaatkannya di masa depan. Dia meletakkannya di kantong langit dan bumi dan melanjutkan.